Ledakan. Jari menusuk langit sungguh mengerikan. Dengan suara ratapan, bayangan naga hitam yang ditransformasikan oleh naga leluhur naga hitam hancur berkeping-keping dalam kehampaan. Segera setelah, jari menusuk langit menyerang naga leluhur. Engah. Naga leluhur menyemburkan seteguk darah dan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Dada boneka darah juga telah ditinju oleh jari menusuk surga, dan darah pun mengucur deras. Mengapa ini terjadi? Kultivasinya sangat ditekan, tetapi dia masih bisa menghancurkan domain setan darah dan menyebabkan cedera serius pada situa hitam. Para naga leluhur merasa sulit menerima pemandangan ini. Belum lagi mereka, bahkan Frenzy dan Kinfei yang tidak mau mempercayainya. Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar bukan mimpi? Kekuatan aturan tidak turun, yang membuktikan bahwa jari menusuk langit bukanlah teknik yang menantang surga. Kalau bukan teknik yang menantang surga, bagaimana bisa menembus domain iblis darah? Seseorang harus tahu. Setelah ditekan oleh domain iblis darah, tingkat kultivasi pemuda itu hanya berada di setengah langkah alam surga ke-9. Jadi, sekalipun jari menusuk langit merupakan teknik tertinggi, mustahil untuk menembus domain setan darah. Itu tak terbayangkan. Pemuda itu tampaknya telah melakukan hal yang sangat sederhana. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Wah! Ketika naga leluhur jatuh, pemuda itu melangkah maju dan langsung mendarat di depan naga leluhur. Segera setelah, pemuda itu mengangkat kakinya dan menginjak wajah naga leluhur. Tenaganya hebat. Wajah naga leluhur cacat dan tulang-tulangnya patah. Rasa bahaya yang mematikan muncul dalam hatinya. Naga leluhur panik. Jika pemuda itu menggunakan kekuatan sedikit lebih besar, kepalanya pasti akan meledak dan jiwa ilahinya akan hancur. Walaupun dia meninggalkan jiwa ilahinya di luar, dia tidak rela membiarkannya berakhir seperti ini. Karena dia, para naga, belum menemukan harta karun yang menantang surga. Apakah kamu masih sombong? Pemuda itu menguap dan berkata acuh tak acuh. Anda, naga leluhur merasa malu dan marah. Sebagai naga leluhur yang bermartabat, kapan dia diinjak-injak oleh seseorang seperti ini? Aku tanya padamu, apakah kamu masih sombong? Pemuda itu berbicara lagi. Nada suaranya setenang biasanya, tetapi di telinga Ancestral Dragon, itu seperti lonceng kematian. Tidak sombong, tidak sombong. Naga leluhur buru-buru melambaikan tangannya, tidak mampu menyembunyikan rasa takut di hatinya. Kau sungguh tercelah, aku tidak akan merasa nyaman jika tidak memukulmu. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Akhirnya dia melepaskan naga leluhur naga hitam dan mengabaikan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia berbalik dan berjalan ke kedalaman tanpa melihat ke belakang. Naga hitam Ancestral Dragon bangkit dan melotot ke arah punggung pemuda itu dengan penuh kebencian. Aku belum pernah melihat orang sebegitu menyimpangnya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mengembuskan nafas. Jangan katakan itu. Sebelumnya dia sangat gugup, takut kalau-kalau pemuda itu ikut mencari masalah dengannya. Ya, semua orang bilang kami mesum, tapi dialah mesum sesungguhnya. Qin Fei Yang bergumam. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Naga leluhur naga hitam tiba-tiba melompat di depan Qin Fei Yang, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Qin Fei Yang dengan kejam. Dengan baik. Sebuah tamparan yang menusuk telinga bisa terdengar. Qin Fei Yang tercengang. Hem. Yezong dan yang lainnya terkejut dan segera menoleh juga. Ketika mereka melihat naga hitam leluhur Dragon melotot marah ke arah Qin Fei Yang. Ketika mereka melihat jejak telapak tangan yang menarik perhatian di wajah Qin Fei Yang dan separuh wajahnya bengkak. Semua orang terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang bila itu bereaksi dan langsung melotot ke arah naga hitam Ancestral Dragon. Dengan baik. Naga hitam leluhur Dragon menamparkan Matman dengan kejam lagi dan berkata dengan marah, sebagai seorang murid, beraninya kau memarahi gurumu, siapa yang memberimu nyali. Orang bila itu menyentuh wajahnya yang terbakar dan wajahnya berubah muram saat dia menatap naga hitam Ancestral Dragon. Kamu masih berani melotot ke arahku. Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata sang naga hitam Ancestral Dragon. Si hitam tua, apa yang sedang kau lakukan? Wanita berpakaian putih itu melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera maju untuk menarik naga hitam Ancestral Dragon. Lepaskan, aku akan membunuh murid pengkhianat ini. Naga hitam Ancestral Dragon meraung. Siapa bilang si gila bisa mengubah nasib kita para naga? Siapa bilang matman hanya bisa dimenangkan? Bukankah kamu memaksanya untuk memberontak sekarang? Wanita berpakaian putih itu berkata dalam hati. Ketika sang naga hitam Ancestral Dragon mendengar ini, tubuhnya bergetar dan pikirannya menjadi jernih. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Si tua hitam, kau harus memberiku penjelasan hari ini. Apa kesalahan Li Buer? Kau ingin menamparnya di depan semua orang? Suara Yezong terdengar suram. Kelopak mata berbagai Ancestral Dragon berkedut. Tidak perlu melihat ekspresi Yezong, dari nada bicaranya saja, mereka tahu kalau lelaki tua ini sedang marah. Yezong memang sangat marah sekarang. Dia tidak dapat mengalahkan pemuda itu, jadi dia melampiaskan amarahnya kepada muridnya. Bagaimana bisa ada hal yang tidak masuk akal seperti itu? Jika tamparan naga hitam leluhur Gregen tepat mengenai wajahnya, dengan kepribadiannya yang acu-ta'acu, dia mungkin tidak akan begitu marah. Tapi Qin Fei Yang berbeda. Pertama, Qin Fei Yang adalah muridnya. Sekarang dia dipukuli tanpa alasan, jika dia tetap diam, lalu bagaimana mungkin dia masih punya muka untuk menjadi guru orang lain? Jika hal ini tersebar di masa mendatang, dia akan ditertawakan. Muridnya dipukuli dan bahkan tidak berani bersuara. Kedua, Qin Fei Yang adalah penyelamat tuan tua itu. Jika sesuatu terjadi pada Qin Fei Yang, apalagi hati nuraninya sendiri, bahkan lelaki tua itu tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, jika naga hitam Ancestral Gregen tidak memberinya penjelasan yang masuk akal, dia tidak akan menyerah. Yezong, ini salah paham. Dia hanya impulsif. Tidak serumit yang Anda pikirkan. Wanita berpakaian putih itu segera menghibur Yezong. Salah paham. Impulsif. Tidak apa-apa kalau wanita berpakaian putih itu tidak membantah, tapi pertengkaran ini membuat Yezong makin marah. Ye tua, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa kamu marah karena masalah kecil seperti ini? Naga leluhur lainnya juga angkat bicara. Masalah sekecil itu. Yezong sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah? Jangan pukul wajah orang lain. Ya ya ya. Ini memang kurangnya pertimbangan dari situa hitam. Tetapi kamu harus mengerti. Situa hitam telah diganggu dengan sangat menyedihkan. Wajar baginya untuk bersikap impulsif. Lagi pula, Li Buer salah. Wanita berpakaian putih itu berkata, Apa kesalahannya? Yezong berkata dengan marah. Apakah kamu masih ingat sikapnya sebelumnya? Tidak peduli apapun, dia hanya tidak ingin menyerang pemuda itu. Apa artinya ini? Itu berarti hubungannya dengan pemuda itu memang tidak biasa. Menghadapi situasi seperti ini, apakah menurutmu situa hitam tidak akan marah? Bagaimanapun, dia sekarang muridmu. Dia seharusnya berpikiran sama dengan kita. Wanita berpakaian putih itu berkata, Kamu sama sekali tidak mengenal Li Buer. Dia tidak menyerang pemuda itu karena dia tidak ingin bersikap tidak tahu berterima kasih. Teriak Yezong. Kami tidak mengenalnya, tetapi Anda harus memahami kami. Sikapnya pasti membuat kita curiga. Wanita berpakaian putih itu berkata, Yezong hendak berbicara ketika suara dingin tiba-tiba terdengar. Kebodohanmu berada di luar imajinasi. Orang yang berbicara adalah Kin Feiyang. Saat suaranya jatuh, aura mengerikan menyebar. Kelopak mata Yezong berkedut dan dia segera menatap Kin Feiyang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, beberapa hal dapat dimaafkan, tetapi beberapa hal, apapun yang terjadi, tidak dapat dimaafkan. Leluhur naga dan yang lainnya juga melihat ke arah Kin Feiyang. Ketika mereka melihat tatapan mata dingin Kin Feiyang, mereka tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Mendesah. Yezong mendesah pelan lalu mundur ke samping, tidak berbicara lagi. Tak perlu dikatakan, sang kaisar binatang memiliki pandangan sombong di matanya. Dia tidak sabar menunggu Kin Feiyang bertarung dengan naga leluhur. Baru pada saat itulah ia dapat memperoleh manfaatnya. Wanita berpakaian putih itu menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Li Buer. Berlutut. Kin Feiyang berkata dan menatap naga leluhur dengan dingin. Hem. Para naga leluhur tercengang. Apakah dia baru saja mendengar dia mengucapkan kata, berlutut. Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Karena menurut mereka, ini adalah hal yang sangat tidak dapat dipercaya. Sekalipun leluhur naga bersalah, bagaimana mungkin seorang manusia biasa berani meminta leluhur naga berlutut. Berlutut. Kin Feiyang berkata lagi. Kau tidak salah dengar. Dia benar-benar mengatakan itu. Para naga leluhur mengangkat alis mereka, dan tatapan mereka berubah dingin. Kin Feiyang mengabaikan tatapan para naga leluhur dan menatap ke arah naga leluhur. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, berlutut. Berani sekali kau. Naga leluhur menyesal telah bersikap terlalu impulsif, tetapi ketika dia melihat sikap arogan Kin Feiyang, dia langsung marah. Kurang ajar. Haha. Kalau begitu, kami akan tunjukkan betapa kurang ajarnya kami. Orang yang berbicara bukanlah Kin Feiyang, tetapi lunatic. Karena saat ini, dia bahkan lebih marah daripada Kin Feiyang. Selalu saja ada orang gila yang menindas orang lain, tapi tak ada seorang pun yang berani menindasnya. Belum lagi menamparnya di depan semua orang. Menguasai. Siapakah dia pikir dia? Ledakan. Domain setan darah muncul dan langsung menyelimuti naga leluhur. Wanita berjubah putih dan naga leluhur lainnya berada di samping naga leluhur dan juga diselimuti oleh domain iblis darah. Dalam sekejap, kultivasi delapan naga leluhur jatuh ke alam surga setengah langkah ke sembilan. Pada saat yang sama, Kin Feiyang juga melangkah maju, dan aura pembunuhnya meletus. Libuer, beraninya kau. Wanita berjubah putih itu meraung. Enyah. Kin Feiyang meraung dan mendorong wanita berjubah putih itu dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia menendang perut bagian bawah naga leluhur. Mengaum. Aura naga leluhur hancur di tempat, dan dia jatuh ke tanah tidak jauh dari sana. Bajingan kecil, apakah kau akan memberontak? Naga leluhur lainnya berteriak dengan marah. Namun, Kin Feiyang mengabaikannya dan melangkah maju selangkah demi selangkah menuju leluhur naga hitam. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Saya tidak membuat masalah, tetapi saya tidak takut masalah. Karena kau berani memprovokasiku, kau harus membayar harganya. Begitu dia selesai berbicara, Kin Feiyang berhenti di depan naga leluhur naga hitam dan dengan keras menendang kepalanya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tendangan kuat itu membuat naga leluhur terpental seolah-olah sedang menendang bola karet. Tengkorak naga leluhur langsung hancur dan darah menyembur keluar. Libuer, jangan pergi terlalu jauh. Wanita berjubah putih itu meraung. Namun, Kin Feiyang masih menutup telinga terhadapnya. Dia melangkah maju dan berjalan menuju naga hitam leluhur. Tatapan dingin itu membuat orang tidak bisa menahan rasa takut. Hati Yezong juga bergetar. Karena ini pertama kalinya dia melihat si kecil semara itu setelah sekian lama bersama. Mungkin bahkan dewa pun tidak akan mampu menghentikannya melampiaskan amarahnya. 2682 Apa gunanya berteriak? Cepatlah dan lakukan sesuatu. Melihat wanita berpakaian putih itu hanya tahu bagaimana memarahikin Feiyang dan tidak melakukan apapun. Ancestral Gregen tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Mendengar ini. Mata wanita berpakaian putih itu tenggelam. Tampaknya itu tidak dapat dihindari. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun. Orang gila itu mencibir. Pemuda merah darah itu berkata dengan suara berat, Orang gila, kau menipu tuanmu. Menipu tuanku. Cih. Kapan aku mengatakan bahwa aku ingin menjadi muridnya? Kita bicarakan nanti saja. Dengan karakternya. Sebagai muridnya, saya merasa itu adalah suatu hal yang memalukan. Belajar dari Yezong. Dermawan, berakal sehat, dan tidak pernah memaksakan ketidakmampuanmu kepada orang lain. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Ketika Yezong mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menegakkan punggungnya. Anak ini punya penglihatan yang cukup tajam. Pada saat yang sama, Kinfei yang mengambil Gregen leluhur dan membantingnya ke tanah. Pada saat itu, dengan suara keras, Ancestral Gregen berlutut di tanah. Kamu tidak berani bersikap sombong kepada seorang pemuda, jadi kamu datang kepadaku. Apakah kamu pikir aku mudah diganggu? Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah leluhur Gregen. Jejak telapak tangan segera muncul. Aku memang rendah hati, tapi bukan berarti aku takut padamu. Kinfei yang menamparnya lagi. Anda. Gregen leluhur menggertakkan giginya. Mengapa kamu menggertakkan gigimu? Mengapa kamu menggertakkan gigimu? Anda tidak setuju. Kinfei yang mengangkat alisnya, tanpa menunggu naga leluhur naga hitam mengatakan apapun, dia menamparkan wajahnya beberapa kali lagi. Izinkan saya bertanya, apakah Anda setuju? Perasaan dibully, enak gak? Tamparan. Tamparan-tamparan itu terus-menerus menyambutnya. Wajah Ancestral Gregen sudah cacat dan rusak parah. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Ancestral Gregen tidak tahan lagi dengan penghinaan ini. Dengan raungan rendah, auranya tiba-tiba meletus. Itu benar. Dia mencabut penindasan pada kultifasinya. Meskipun laut Kinya hancur, begitu tekanan pada kultifasinya terangkat, dia akan menjadi yang terkuat di tahap mayat hidup pencapaian hebat. Bahkan jika itu hanya auranya. Bahkan jika itu hanya secuil rasa ilahiyah. Sekalipun itu hanya seutas kehendak ilahi, itu sudah cukup untuk membunuh Kinfei yang seketika. Li Bu, R, mundur. Ekspresi Yezong tiba-tiba berubah saat dia berteriak. Yezong tidak perlu mengingatkannya. Melihat situasinya tidak baik, Kinfei yang segera mundur. Bajingan kecil, mengapa kau berlari? Datang lagi kalau berani. Naga leluhur naga hitam tertawa sinis. Sebuah perasaan ilahi terpancar dari atas kepalanya, membawa aura mengerikan yang mengerikan saat menyerbu ke arah Kinfei yang gemuruh. Namun, pada saat yang sama. Kekuatan aturan turun dari langit dan meledak ke arah naga leluhur. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat kau kembali ke prefektur ilahi, itu akan menjadi akhirmu. Dan kau, orang gila. Naga leluhur naga hitam mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tubuh fisik serta jiwa sucinya segera berubah menjadi abu. Indra ilahi yang menyerang Kinfei yang langsung dilenyapkan oleh kekuatan hukum. Fiuh! Yezong akhirnya menghela nafas lega saat melihat itu. Ketika aku kembali ke prefektur ilahi, itu akan menjadi akhirku. Kinfei yang menyeringai sedikit. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan mendapat akhir. Suara mendesing. Kemudian, Kinfei yang menatap wanita berpakaian putih dan naga leluhur lainnya dengan tata pandingin. Pemuda berpakaian merah tua itu berkata dengan suara berat, Li Buer, lebih baik bersikap rendah hati. Apakah aku tidak cukup menjaga profil rendah? Meskipun Kinfei yang hanya berada di tingkat surga ke-9, auranya agresif. Para naga leluhur tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Li Buer, tubuh fisik dan jiwa suci si tua hitam telah hilang. Kau seharusnya sudah tenang sekarang. Yezong segera melangkah maju dan menghentikan Kinfei yang ketika dia melihat itu. Tuan, Anda terlalu memanjakan mereka. Anda membuat mereka berpikir bahwa Anda mudah diganggu. Dengan kekuatanmu, mengapa kamu harus peduli dengan sikap mereka? Sekelompok sampah yang bahkan tidak bisa memahami kekuatan hukum. Kinfei yang memarahi tanpa ampun. Anda. Para naga leluhur gemetar dan meraung, Yezong, apakah ini murid yang kamu ajar? Tidakkah kamu tahu bagaimana menghormati yang tua dan menghargai yang muda? Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, Anda harus tahu cara menghormati orang lain terlebih dahulu. Kinfei yang berkata dengan ringan. Bagus, bagus, bagus. Anda menakjubkan. Para naga leluhur menganggup dan tampak seperti mereka menjadi gila karena kebencian. Hentikan omong kosong itu. Apakah kau ingin tersesat atau kau ingin aku mengantarmu pergi? Kata orang gila. Apa maksudmu? Para naga leluhur mengangkat alis mereka. Maksudku jelas. Dengan pikirannya, lunatic mengecilkan penghalang itu dan para naga leluhur segera ditinggalkan di luar penghalang itu. Anda. Para naga leluhur melotot marah ke arah lunatic. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk memasuki lembah jatuh dan kamu tidak memiliki kesadaran sama sekali. Maaf. Tidak ada di saku lunatic. Mengapa Anda melakukannya sejak awal? Yezong menggelengkan kepalanya. Mereka pantas mendapatkannya. Kaisar binatang menyampaikan suaranya. Memikirkan apa yang terjadi ketika dia pergi ke kota kuno Raja Yu untuk merebut harta karun yang menentang surga, dia tidak dapat menahan rasa marahnya. Bagaimanapun juga, dia adalah naga leluhur, tapi dia diprovokasi oleh sepuluh komandan hanya dengan beberapa patah kata, mempermalukan dia dan Yezong. Kalau saja Yezong tidak tampil sebagai pembawa damai, dia pasti sudah berubah menjadi bermusuhan. Yezong mendengar suara kaisar binatang dan mengangguk, naga leluhur ini memang harus ditekan, kalau tidak mereka akan benar-benar berpikir bahwa mereka tak terkalahkan. Bagaimana dengan saranku terakhir kali? Kaisar binatang bertanya dalam hati. Terakhir kali, dia sengaja tinggal di belakang dan mengikuti Yezong untuk menghentikan sepuluh komandan. Dia sudah memberitahu Yezong apakah dia ingin meninggalkan klan naga atau tidak. Tapi pada saat itu, Yezong bukan saja tidak setuju, dia bahkan menegurnya dengan keras. Jangan sebutkan hal itu lagi. Baik bagi orang tua ini atau bagi kamu, para naga telah membudidayakan kita. Jika kau ingin meninggalkan naga, orang tua ini tidak akan menghentikanmu, tapi orang tua ini tidak akan pernah melakukan hal yang tidak tahu terima kasih. Yezong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Dasar orang tua yang keras kepala. Sang kaisar binatang mendengus diam-diam. Meskipun dia sangat marah, dia juga tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa terburu-buru, kalau tidak, itu hanya akan membuat Yezong semakin jijik. Namun, Yezong ini harus ditarik ke kubu dia dan Cloud. Jika tidak, jika Kinfei yang berhasil, maka pihak Kinbatian akan semakin sulit dihadapi. Melihat lagi ke tujuh naga leluhur. Pada saat ini, menghadapi lunatic, mereka sungguh hina. Namun, orang gila itu keras kepala dan melambaikan tangannya, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, enyahlah. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk berdiskusi? Tujuh naga leluhur menjadi marah. Mereka sudah merendahkan diri, apalagi yang mereka inginkan. Mereka harus membayar harga karena memaksakan keberuntungan mereka. Tidak. Si gila menggelengkan kepalanya. Baiklah. Sangat baik. Wanita berpakaian putih itu menganggup dan tersenyum sinis, sambil melambaikan tangannya, ayo pergi. Lalu, dia berbalik dan bergegas keluar. Tunggu saja. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Para naga leluhur lainnya juga menatap dingin ke arah lunatic sebelum berbalik mengejar wanita berpakaian putih itu. Ketika mereka berhasil menyusul wanita berpakaian putih itu, pemuda berbaju merah darah itu bertanya dengan enggan, apakah kita benar-benar akan menyerah begitu saja? Menyerah. Bagaimana mungkin? Cepat atau lambat mereka akan pergi ke hutan iblis ilahi, kita akan pergi ke sana dan menunggu mereka. Wanita berpakaian putih itu tersenyum sinis. Ide bagus. Mata mereka berbinar dan mereka dengan cepat menghilang ke dalam kabut darah. Sekarang. Mereka baru berjalan seribu mil ke Valen Valley, jarak ini hanya hitungan beberapa tarikan napas bagi para naga leluhur. Karena itu, bahkan tanpa penghalang lunatic, nyawa mereka tidak akan dalam bahaya. Adapun kekuatan jahat yang memasuki tubuh mereka, meskipun butuh waktu lama untuk memurnikannya, itu tidak akan memengaruhi kekuatan mereka. Mendesah. Yezong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah kamu bersimpati dengan mereka? Tidak perlu. Orang-orang yang tidak berakal sehat seperti mereka tidak pantas mendapatkan simpati. Si gila menggelengkan kepalanya. Yezong menghela nafas, meskipun mereka tidak masuk akal, mereka tetaplah teman. Sahabat. Secara terus terang, Anda memperlakukan mereka sebagai teman, tetapi mereka memperlakukan Anda sebagai pelayan. Kata Qin Fei Yang. Jangan bicara omong kosong. Setidaknya Dragon Sovereign memperlakukan orang tua ini dengan baik. Yezong menatap Qin Fei Yang dan tertawa. Dia juga menghargai kekuatan dan kemampuanmu. Lagi pula, menurutku, Dragon Sovereign tidak memperlakukanmu sebagai salah satu miliknya. Pikirkanlah, kamu yang mendirikan Balai Dewa Naga, berapa besar kontribusi yang telah kamu berikan kepada para naga. Dan setiap kali, kau akan datang ke neraka untuk membantu para naga mencari harta karun yang menantang surga. Tetapi pada akhirnya, kamu tidak mendapatkan satupun harta karun yang menantang surga. Tidak. Kau sudah melakukan begitu banyak hal, mengapa Dragon Sovereign tidak memberikannya padamu? Itu karena kamu orang luar. Jujur saja, aku rasa itu tidak ada gunanya bagimu. Qin Fei Yang mendengus dingin. Yezong terdiam. Saya juga berpikir apa yang dikatakan Li Buer masuk akal. Pikirkanlah kita berdua, baik dari segi kemampuan maupun kekuatan, kita lebih unggul dari naga leluhur. Tetapi setelah bertahun-tahun, apa yang kita dapatkan? Ambil saja busur ilahi matahari terbenam dan sepuluh harta karun yang menantang surga sebagai contoh, bukankah itu semua karena kita berdua? Tetapi pada akhirnya, penguasa naga tidak mengatakan apa-apa dan langsung memberikan harta karun ini kepada sepuluh naga leluhur. Dan kami berdua yang berkontribusi paling besar diabaikan seakan-akan kami adalah udara. Kadang-kadang kaisar ini berpikir, mengapa? Hanya karena sepuluh naga leluhur sama dengan penguasa naga. Jujur saja, saya tidak merasa puas. Sang kaisar binatang menggeleng dan mendesah. 2683 Yezong menatap kaisar binatang dan berkata, Meskipun dia tidak memberi kita harta karun yang menantang surga, dia tidak menggunakan kontrak takdir untuk mengendalikan kita. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kepercayaan. Kepercayaan macam apa ini? Memberikan kita harta yang tak ternilai harganya adalah amanah yang sejati. Sang kaisar binatang mencibir. Apakah harta karun yang menantang surga itu penting? Yezong mengerutkan kening. Kamu tidak menganggapnya penting. Jika tidak ada harta karun yang menantang surga, akankah Kinfei yang mampu hidup sampai sekarang? Beraninya dia bersikap begitu sombong. Saya khawatir dia akan dibunuh oleh naga leluhur di wilayah utara. Sang kaisar binatang mendengus. Cukup. Yezong melambaikan tangannya dan berkata, Kamu bisa mengatakan ini kepada orang tua ini, tapi jangan katakan itu di depan naga leluhur dan naga terhormat. Apakah aku sebodoh itu? Sang kaisar binatang cemberut. Yezong tersenyum tipis dan menatap frenzy, Kalau begitu ayo pergi, ayo lanjutkan pencarian. Dalam, frenzy menganggup dan terus mencari bersama Kinfei yang dan dua orang lainnya. Kinfei yang menatap kedalaman lembah jatuh dan tiba-tiba berkata, Kita tidak bisa mencari dengan lambat lagi. Apa maksudmu? Frenzy, Yezong, dan kaisar binatang menatapnya dengan curiga. Jika hanya sedikit dari kita, tidak apa-apa mencarinya secara perlahan. Tapi jangan lupa, masih ada satu orang lagi di Valen Valley. Kita harus mendahuluinya dan mencapai bagian terdalamnya. Kata Kinfei yang. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan dia mencapai bagian terdalam sebelum kita. Frenzy langsung menggigil. Karena ada sesuatu yang memanggilnya di bagian terdalamnya. Benda itu mungkin sangat penting baginya. Jadi, jangan sampai jatuh ke tangan pemuda itu. Tuan, Anda lebih cepat dari kami. Mengapa Anda tidak membawa kami dan langsung menuju bagian terdalam? Kinfei yang menatap Yezong dan bertanya. Mengapa kamu terburu-buru untuk masuk ke bagian terdalam? Yezong menatap mereka berdua dengan bingung. Sang kaisar binatang pun tampak bingung. Dimanapun itu, biasanya harta karun lebih banyak di bagian terdalam daripada di pinggiran, jadi kita harus selangkah lebih maju. Frenzy berkata dengan tenang. Itu masuk akal. Yezong mengangguk, tidak curiga, dia segera menyapu Kinfei yang dan yang lainnya dan bergegas menuju bagian terdalam gua. Adapun Wang Ming dan Yang Li, mereka tetap diam. Tentu saja, ini perintah Kinfei yang. Ini karena kaisar binatang buas mengenal mereka berdua dengan sangat baik. Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat mengungkap identitas mereka. Jadi, diam adalah solusi terbaik. Kinfei yang, katakan padaku. Mungkinkah bayangan darah yang Anda lihat itu adalah pemuda itu? Setelah beberapa saat, si gila tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Kinfei yang. Mustahil. Kinfei yang berpikir. Mengapa? Orang gila itu bingung. Pikirkanlah. Dengan kekuatannya, apakah dia perlu bersikap licik? Kata Kinfei yang. Itu masuk akal. Orang gila itu mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Tampaknya lembah jatuh ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Siapa yang tahu apakah pergi ke bagian terdalam Valen Fali merupakan berkah atau kutukan? Kinfei yang menoleh ke Yezong dan bertanya, Tuan, dapatkah Anda memberitahu kami tentang Yang Mulia Pangeran? Yang Mulia Pangeran. Yezong sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu bertanya tentang dia? Saya hanya penasaran. Lihat, aku sudah berada di Kuil Dewan Naga selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah mendengar apapun tentang pangeran ini. Kata Kinfei yang. Yezong berkata, hanya sedikit orang yang tahu tentang pangeran ini. Sangat sedikit. Kinfei yang tercengang. Orang gila itu menyeringai. Jangan bilang dia monster yang tidak berani bertemu orang. Raksasa. Yezong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bisa saja dia disebut monster. Hem. Kinfei yang dan si gila bahkan makin bingung. Pangeran ini telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih muda. Sebelum berusia seratus tahun, dia berhasil menjadi dewa. Dan sekarang, dia telah memasuki tahap awal alam abadi. Kata Yezong. Apa? Kinfei yang dan si gila saling berpandangan. Tahap awal alam abadi. Budidaya ini agak menakutkan. Tetapi. Menjadi dewa di usia seratus tahun sepertinya bukan masalah besar, bukan. Lagipula, pulau naga ilahi memiliki susunan waktu. Alasan mengapa aku mengatakan dia monster adalah karena dia bisa membuka gerbang potensi dengan kemampuannya sendiri. Kata Yezong. Orang gila bertanya, lalu berapa banyak gerbang potensi yang telah dia buka. Delapan. Kata Yezong. Delapan. Kinfei yang dan si gila tercengang. Setiap wilayah utama memiliki gerbang potensi. Seniman beladiri, master beladiri, leluhur beladiri. Raja pertempuran, kaisar pertempuran, master pertempuran, kaisar pertempuran, dewa pertempuran. Dengan kata lain. Pangeran ini telah menerobos batas alam dewa perang. Siapakah yang lebih memahami daripada Kinfei yang tentang kesulitan membuka gerbang potensi. Sekalipun ada pil seperti pil potensial, tetap saja dibutuhkan ketekunan yang sangat kuat untuk berhasil membukanya. Belum lagi mengandalkan kemampuan diri sendiri. Menurut pengetahuan Kinfei yang, hanya leluhurnya dan Suge Mingyang yang dapat membuka gerbang potensi dengan kemampuan mereka sendiri. Nenek moyangnya tidak banyak bicara karena ia tidak tahu banyak. Tetapi Suge Mingyang, dia tahu betul bahwa dia hanya membuka dua gerbang pertama. Dengan kata lain, gerbang potensi bagi seniman beladiri dan master beladiri. Dan mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk membuka delapan gerbang potensi, itu tidak pernah terdengar. Akankah Yezong mengatakan bahwa pangeran ini adalah monster? Kalau dia benar-benar membuka gerbang potensi itu sendiri, maka dia memang bisa disebut monster. Tapi benarkah demikian? Apakah ada faktor lain dalam hal ini? Bagaimanapun, naga S adalah ayah pangeran ini. Juga karena pangeran ini terlahir luar biasa, Longzun selalu sangat berhati-hati dalam melindunginya. Dan menurut pengetahuan orang tua ini, para naga yang merampas kekuatan garis keturunan Kinfei yang dan Kinbatian tampaknya ada hubungannya dengan pangeran ini. Kata Yezong. Hmm, Kinfei yang terkejut. Apa hubungannya perebutan kekuatan garis keturunan dia dan leluhurnya dengan pangeran ini? Bukan seperti itu, tapi itu ada hubungannya pada awalnya. Kaisar binatang menyela. Apa maksudmu? Kinfei yang menatap kaisar binatang lagi. Naga emas ungu ilahi adalah garis keturunan naga yang paling mulia. Bahkan naga langit tidak dapat dibandingkan dengannya. Dan bagi para naga, naga ilahi emas ungu juga merupakan eksistensi legendaris. Karena naga ilahi emas ungu sangat langka. Sekelompok naga sebesar itu belum pernah melahirkan naga ilahi emas ungu. Dan tiba-tiba suatu hari, Kinbatian muncul. Dengan garis keturunan dan bakat naga ilahi emas ungu, ia dengan cepat menjadi terkenal dan ketenarannya menyebar jauh dan luas. Ketika Longzun mendengar berita ini, dia segera mengirim orang ke wilayah utara untuk menyelidiki. Pada akhirnya, penyelidikan mengungkapkan bahwa kekuatan garis keturunan Kinbatian memang naga ilahi emas ungu. Seketika itu juga, Longzun mendapat sebuah ide. Cabut kekuatan garis keturunan Kinbatian dan padukan ke dalam tubuh pangeran ini. Dengan cara ini, setelah integrasi berhasil, pangeran ini akan menjadi naga ilahi emas ungu pertama dalam sejarah naga. Selain itu, pangeran ini sendiri memiliki dua jenis kekuatan naga ilahi. Kekuatan naga es dan kekuatan naga langit. Jika kekuatan naga ilahi emas ungu ditambahkan, itu berarti dia memiliki tiga jenis kekuatan naga ilahi. Kalau begitu, bakat dan prestasinya pasti lebih mengerikan lagi. Tetapi apa yang tidak diduga oleh para naga adalah bahwa Kinbatian mendapat perlindungan dari harta karun yang menentang surga. Dan dia juga menerima pengakuan dan bantuan dari empat penjaga, menyebabkan rencana Longzun gagal. Kata Kaisar Binatang. Begitulah kenyataannya. Gumam Kinfei Yang. Dia akhirnya mengetahui alasan mengapa para naga merampas kekuatan garis keturunan dia dan leluhurnya. Ternyata, hanya untuk memenuhi keinginan sang pangeran. Tunggu. Anda baru saja menyebutkan empat penjaga. Siapakah keempat penjaga ini? Kinfei Yang menatap Kaisar Binatang dengan curiga. Empat penjaga adalah orang-orang yang menjaga empat wilayah utama. Yang merupakan wilayah utara, gurun barat, gurun selatan, dan makam timur. Masing-masing dari empat wilayah utama memiliki seorang penjaga. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik Longzun, namun tidak jauh berbeda. Kata Kaisar Binatang. Empat penjaga. Kinfei Yang dan Sigila saling berpandangan. Mereka telah berada di wilayah utara selama bertahun-tahun. Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang penjaga? Keempat penjaga ini sangat rendah hati. Bahkan jika mereka berdiri di hadapanmu, kamu mungkin tidak tahu identitas mereka. Namun, mereka sangat kuat. Bahkan jika Kaisar ini dan Yezong bergabung, kita tidak akan mampu menandingi salah satu dari mereka. Juga karena keempat pelindung inilah Longzun tidak dapat meninggalkan tanah suci. Kata Kaisar Binatang. Sangat sederhana. Sangat kuat. Kinfei Yang menundukkan kepalanya dan bergumam. Sebuah sosok perlahan muncul di benaknya. Mungkinkah itu dia? Orang yang muncul dalam pikirannya adalah seorang lelaki tua yang kotor dan berpakaian compang kemping. Orang tua ini adalah gurunya Lin Yi. Karena orang tua ini luar biasa kuatnya. Bahkan klon Longzun dapat dikalahkan dengan mudah. Ancestral Gregen bukanlah tandingan orang tua itu. Bahkan saat melihat lelaki tua itu, Ancestral Gregen merasa takut dan ngeri. Jadi, orang tua itu kemungkinan besar adalah yang disebut pelindung. Jika penjaga wilayah utara benar-benar dia, maka Lin Yi benar-benar mendapat tawaran besar. Bukankah seharusnya kau berterima kasih kepada Kaisar ini? Bagaimanapun juga, ini adalah kebenaran yang telah lama kamu dambakan. Suara Kaisar Binatang tiba-tiba terdengar di benak Kinfei Yang. Kinfei Yang melirik Kaisar Binatang buas dan menyampaikan suaranya. Aku memang harus berterima kasih padamu. Mengapa kau tidak mengikutiku? Aku berjanji akan melayanimu seperti seorang bangsawan. Mengikutimu. Kaisar Binatang buas itu terkejut sejenak dan berkata dalam hati, Apakah kamu sedang bermimpi? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat agar Kaisar ini mengikutimu? He he. Jangan meremehkan orang lain, dan jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ada pepatah yang bagus. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Hari ini, kamu memandang rendah diriku. Besok, aku akan membuatmu tidak layak. Kinfei Yang tertawa diam-diam. Kalau begitu, Kaisar ini akan melihat apakah kamu punya kemampuan ini. Sang Kaisar Binatang mencibir. Kalau begitu, tunggu saja dan lihat. Dan, tidak punya ide apapun tentang Yezong. Dia milikku. Kinfei Yang mentransmisikan suaranya. Milikmu. Sang Kaisar Binatang mencibir diam-diam. Meskipun kamu dan Yezong sama-sama memahami hukum api, jika aku harus memilih antara kamu dan Yezong, aku pasti akan memilih Yezong tanpa ragu. Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Kinfei Yang tersenyum main-main. Sang Kaisar Binatang mengerutkan kening. Tentu saja dia mengerti hal ini. Karena maksud Kinfei Yang sudah cukup jelas. Bukan hanya Yezong, bahkan dia pun tidak dapat melarikan diri. Dengan kata lain, Kinfei Yang tidak hanya ingin membujuk Yezong, tetapi juga ingin menaklukkannya. Dan jika dia berani menghalangi dan mempengaruhi rencana untuk membujuk Yezong, maka Kinfei Yang tidak akan ragu untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini. Jauh di dalam hati Sang Kaisar Binatang, dia tidak dapat menahan rasa merinding. Dia tidak menyangka ambisi bajingan kecil ini begitu besar hingga dia benar-benar ingin menaklukkannya. Tidak mengherankan meskipun dia tahu bahwa dirinya adalah binatang, yang dihormati, dia tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya. Dia sedang menunggu kesempatan. 2684 Metode Kinfei Yang jelas bagi semua orang. Jika dia terus tinggal bersama Kinfei Yang, mungkin benar-benar akan terjadi kecelakaan. Haruskah dia mengambil inisiatif untuk pergi? Akan tetapi, saat dihadapkan pada godaan harta karun yang tak terkira, dia benar-benar tidak sanggup untuk pergi. Di samping itu, Kinfei Yang jelas sudah siap. Apakah dia akan membiarkannya pergi begitu saja? Tidak. Begitu dia membuka mulut dan berkata ingin pergi, Kinfei Yang pasti akan menyerangnya secara langsung. Dengan kata lain, dia tidak bisa pergi maupun tinggal. Dia terjebak dalam dilema. Di masa lalu, dengan adanya kepala Master Pavilion di dekatnya, dia bisa menjaganya. Tetapi sekarang, dia sendirian, terisolasi dan tanpa bantuan. Sejujurnya, walaupun dia berkata bahwa dia tidak peduli pada Kinfei Yang, dia sebenarnya masih sedikit takut. Kelompok itu terus menyelami lebih dalam. Sepanjang perjalanan mereka terus-menerus bertemu dengan boneka darah. Frekuensi serangan Kinfei Yang dan Frenzy juga mulai meningkat. Karena tidak ada jalan lain. Sekarang, hanya mereka berdua, Ye Zhong, Kaisar Binatang dan Wang Ming. Di hadapan Kaisar Binatang, sekalipun Wang Ming dan Frenzy menyerang, mereka pasti tak akan berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Misalnya, seni ilahi, senjata ilahi, dan jiwa pertempuran. Begitu hal-hal ini terungkap, Bis Emperor akan segera dapat mengetahui identitas mereka. Adapun Kaisar Binatang, dia pasti tidak akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh musuh. Karena, dia tidak hanya harus waspada terhadap Kinfei Yang, tetapi dia juga harus memikirkan cara untuk bersekongkol melawan Kinfei Yang. Dengan kata lain, satu-satunya orang yang benar-benar bertarung dengan boneka darah adalah Ye Zhong. Ye Zhong memang sangat kuat, namun dia juga manusia dari daging dan darah. Dia juga mengenal kelelahan. Dia juga akan terluka. Jadi, Kinfei Yang dan Frenzy tentu saja tidak bisa sesantai sebelumnya. Ledakan. Retakan. Suatu hari setelah setengah bulan. Setelah pertarungan sengit, mereka menghabisi tiga boneka setan darah di alam kesempurnaan agung kesembilan surga. Tubuh mereka penuh luka. Frenzy mengeluarkan pil kehidupan dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dia menatap Kinfei Yang dan mengeluh, kamu terlalu impulsif. Kamu seharusnya tidak mengusir naga leluhur. Jika mereka masih di sini, kita tidak perlu melakukan apapun. Ada yang tidak beres. Bukankah kamu yang mengusir mereka? Mengapa kau menyalahkanku? Kinfei Yang mengerutkan kening. Apakah itu saya? Orang gila itu terkejut. Omong kosong. Apakah kamu yang menyuruh mereka nyahlah? Atau akulah yang akan menyuruhmu nyahlah? Apa yang masih kalian bicarakan? Aku tidak bisa melayani kalian. Kau lupa begitu cepat. Kinfei Yang memutar matanya. Benar-benar. Orang gila itu tersenyum malu dan berkata, tapi bukan berarti kamu tidak keberatan. Hanya kau yang bisa membawa kami ke lembah jatuh. Apakah pikir aku berani menentang kata-katamu? Kinfei Yang diam-diam mengejek. Cek. Orang gila diam-diam membencinya. Baiklah-baiklah. Tanpa mereka, kita masih bisa mencapai bagian terdalam. Itu hanya sedikit kerja keras. Kinfei Yang mentransmisikan suaranya. Setelah luka-luka mereka sedikit pulih, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka sangat berhati-hati sepanjang perjalanan. Setiap kali mereka bertemu dengan golem darah, mereka akan mengambil jalan memutar. Wang Ming tiba-tiba berkata lewat telepati, serius, kita harus bekerja sama dengan anak-anak muda. Itu benar. Anak-anak muda tidak takut dengan kekuatan jahat. Jika kita bekerja sama dengannya, akan lebih mudah bagi kita untuk mencapai bagian terdalam. Ini semua salah naga leluhur. Dia tidak punya otak. Kita tidak sabar untuk menjilat orang seperti itu, tapi dia masih ingin merebut harta karun yang menantang surga. Yang Li juga mendesah dalam hati. Ketika si gila mendengar percakapan mereka, dia melirik ke arah Kinfei Yang dan mentransmisikan suaranya, katakan, dengan hubunganmu dengannya, jika kamu bertemu dengannya lagi dan melihat bahwa naga leluhur telah pergi, apakah kamu akan memilih untuk bepergian bersama kami? Bagaimana saya tahu? Kinfei Yang memutar matanya. Sekitar tiga bulan kemudian, mereka berenam muncul di depan sebuah lembah. Pintu masuk ke lembah itu sangat sempit dan hanya memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Bagaimana kalau kita istirahat dulu di sini? Walaupun mereka berusaha semaksimal mungkin menghindari golem darah dalam tiga bulan terakhir, mereka tetap tidak dapat menghindari serangkaian pertempuran sengit. Mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Terutama Yezong, untuk melindungi semua orang, dia selalu bergegas ke depan. Mari kita lihat apakah lembah ini aman terlebih dahulu. Yezong berkata dengan serius. Dalam tiga bulan terakhir, mereka telah menghadapi sedikitnya delapan ribu golem darah, bahkan mungkin sepuluh ribu. Belum lagi Kinfei Yang dan yang lainnya, bahkan dia tidak bisa mengatasinya. Kelompok itu memasuki lembah satu demi satu. Segera, mereka memahami situasi lembah itu. Lembah itu sangat luas dan seluruh lembah berbentuk lingkaran dengan diameter beberapa mil. Lembah itu datar dan tampak sangat luas. Tetapi tidak ada jejak golem darah di lembah itu. Mereka segera duduk bersila di lembah dan mengeluarkan pil kekuatan ilahi dan pil kehidupan untuk memulihkan kekuatan ilahi mereka sekaligus menyembuhkan luka-luka mereka. Namun, yang tidak disadari oleh Kinfei Yang dan yang lainnya adalah bahwa orang gila itu tampak sedang kesurupan ketika mereka memasuki lembah. Apa yang sedang terjadi? Orang gila itu perlahan mengerutkan kening. Ia ingin menenangkan diri dan beristirahat, tetapi ia tidak dapat menghilangkan keadaan itu. Lebih-lebih lagi, kekuatan yang memanggilnya juga menghilang setelah memasuki lembah. Orang gila itu membuka matanya dan mengamati lembah itu lagi. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada pintu masuk lembah. Tidak baik. Ada bahaya. Langsung. Tubuh orang gila itu bergetar dan dia berdiri. Hem. Terkejut, Kinfei Yang dan yang lainnya buru-buru membuka mata dan menatap orang gila itu. Lihat. Orang gila itu menunjuk ke arah pintu masuk lembah seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Kinfei Yang dan yang lainnya tergesa-gesa melihat dan rambut mereka berdiri tegak. Pintu masuk ke lembah itu sebenarnya telah menghilang di beberapa titik. Itu benar. Pintu masuk ke lembah telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Wang Ming bingung. Mereka jelas datang dari sana. Tapi di mana pintu masuknya? Ayo pergi dan lihat. Mereka berenam berjalan dengan hati-hati. Tidak ada bahaya, tetapi pintu masuknya memang menghilang dan digantikan oleh gunung utuh. Apakah kita berhalusinasi? Yang Li mengerutkan kening. Wang Ming langsung mengulurkan tangannya dan mencubit lengan Yang Li dengan keras. Itu menyakitkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Li memelototi Wang Ming. Wang Ming berkata, karena kamu merasakan sakit, itu bukan ilusi. Mari kita lihat lagi dan lihat apakah kita ingat salah. Pintu masuknya tidak ada di sini. Yezong berkata dengan suara yang dalam. Kelompok itu berputar mengelilingi lembah, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan jalan masuk ke lembah itu. Seluruh lembah tampak menjadi satu kesatuan. Naik. Sang Kaisar binatang memandang langit di atas lembah dan berteriak. Pada saat ini, dia pun tidak bisa tetap tenang. Kalau saja hal itu terjadi di tempat lain, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan segugup ini. Tapi ini adalah Valen Valley. Valen Valley adalah tempat yang sangat aneh sejak awal. Sekarang setelah pemandangan aneh seperti itu muncul, siapa yang bisa tetap tenang? Wuih. Langsung. Yezong melambaikan tangannya dan menyapu beberapa dari mereka. Seperti melompat ke atap dan dinding, mereka dengan cepat terbang ke atas lembah. Wah. Namun, saat rombongan itu hendak mencapai puncak, sebuah kekuatan tak kasat mata meledak dari atas. Mereka terkejut. Beberapa di antara mereka ditampar di tempat dan terlempar ke lembah dalam keadaan mengenaskan, sambil menyemburkan darah dari mulut mereka. Hem. Tak seorang pun dari mereka memeriksa luka-luka mereka. Mereka segera bangkit dan melihat ke atas dengan bingung. Langit dipenuhi kabut darah dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Lebih-lebih lagi, kekuatan tak kasat mata sebelumnya telah menghilang tanpa jejak dan mereka tidak dapat merasakan auranya. Apa yang sedang terjadi? Wang Ming bertanya dengan kaget. Tetapi tidak seorang pun menjawab pertanyaannya karena tidak seorang pun tahu. Qin Fei yang berteriak, frenzy, perbesar pesonanya. Frenzy mengangguk. Kekuatan ilahi melonjak keluar, dan batas kekuatan ilahi sekitar seribu kaki mulai meluas. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Pesona itu menyelimuti seluruh lembah. Kekuatan jahat di sekitarnya juga terdorong keluar lembah oleh pesona tersebut. Tanpa kekuatan jahat yang menghalangi garis penglihatan mereka, seluruh era kuno tersaji dengan jelas di hadapan mereka. Ketika mereka melihat seluruh lembah, Qin Fei yang dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Gunung-gunung di semua sisi terhubung menjadi satu, seperti ember besi. Lebih-lebih lagi, ada tirai cahaya merah darah di atas, menutupi langit di atas seluruh lembah. Dengan kata lain, mereka tanpa sadar telah memasuki sangkar besi yang bentuknya seperti ember. Orang tua ini ingin melihat siapa yang dengan sengaja mengacaukan segalanya. Yezong meraung, cahaya dingin muncul di matanya. Dia tiba-tiba melompat, kekuatan ilahi melonjak keluar dari persona frenzy dan meninju tirai cahaya. Wah! Kali ini, Qin Fei yang dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dari tirai cahaya di atas lembah dan meledak ke arah Yezong. Aduh! Yezong segera memuntahkan setegup darah, dan seluruh tubuhnya menghantam tanah di samping Qin Fei yang dan yang lainnya seperti meteorit. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Fei yang bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. Yezong memuntahkan setegup darah lagi dan melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Setelah berkata demikian, dia bangkit dan menatap tirai cahaya di atas dengan ngeri. Bahkan bisa membuatnya melayang. Siapa yang memasang layar cahaya ini? Qin Fei yang tiba-tiba memperhatikan tanah dan berseru, Tuan, lihat kakimu. Kakiku. Yezong tertegun dan buru-buru melihat ke tanah di bawah kakinya. Frenzy, Beast Emperor, dan Wang Ming mendengar seruan Qin Fei yang dan segera menoleh. Tapi tidak ada apa-apa. Tidakkah kau menyadari anomali yang begitu jelas? Kata Qin Fei yang. Anomali apa? Semua orang menjadi semakin bingung. Tidak ada apapun di tanah. Kejanggalan apa yang terjadi? Tanahnya tidak hancur. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah. Tidak hancur. Semua orang sedikit terkejut dan melihat ke tanah di bawah kaki Yezong lagi. Memang tidak hancur. Namun, anomali apakah ini? Saya yakin ada sesuatu yang salah. Wajah Yezong awalnya dipenuhi kebingungan, tetapi pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia berbicara. Namun Frenzy, Beast Emperor, dan Wang Ming bahkan lebih bingung. Bisakah kamu tidak membuat keributan seperti itu? Itu akan membuat orang ketakutan setengah mati. Pikirkanlah baik-baik. Dengan kekuatan sebesar itu dan tubuh guru, bagaimana mungkin tanah masih utuh saat dihantam dari atas? Qin Fei yang berkata dengan suara rendah. Mendengar peringatan Qin Fei yang, mereka berempat segera menyadari sesuatu. Itu benar. Dengan tubuh jasmani Yezong, jika dia jatuh dari atas, itu tidak akan terlalu berlebihan, tetapi itu pasti akan menciptakan kawah besar. Tapi sekarang, tanahnya sama sekali tidak rusak. Ini jelas tidak masuk akal. Ha! Yezong tiba-tiba mengeram dan meninju tanah dengan sekuat tenaga. Disertai ledakan keras, lembah itu hanya bergetar sedikit. Menatap tanah lagi, tak ada sedikit pun retakan. Lagi pula. Dengan kekuatan Yezong, pukulan sekuat tenaga sudah cukup untuk menghancurkan gunung, tetapi sekarang tidak menyebabkan kerusakan apapun pada lembah sama sekali. Sungguh aneh. 2685. Suara mendesing. Tiba-tiba, kaisar binatang menuki ke bawah dan meninju tebing di sisi kiri lembah. Akan tetapi, pukulan ini hanya menyebabkan lembah bergetar. Tanah dan gunung di semua sisi tidak bisa dihancurkan. Ada juga penghalang cahaya di atas kita. Bukankah ini seperti sangkar yang tidak bisa ditembus? Wajah mereka sangat muram. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Apakah ini lembah kejatuhan? Tidak heran bahkan klan iblis darah menganggapnya sebagai daerah terlarang. Kita hanya terjebak dan tidak ada boneka darah. Kita cukup beruntung. Wang Ming menggelengkan kepalanya. Semua orang mengangguk. Kalau sekarang ada sekelompok besar boneka darah, mereka benar-benar seperti kura-kura dalam toples, yang tidak akan bisa lepas meski punya sayap. Namun, begitu Wang Ming selesai berbicara, sebuah retakan tiba-tiba muncul pada penghalang cahaya di atas mereka. Hmm. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat retakan itu, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Kaisar binatang berteriak, ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun saat berikutnya, kenamnya menjadi kaku dan wajah mereka langsung pucat. Satu persatu, boneka darah muncul dari celah seperti pasukan dewa kematian. Lima. Sepuluh. Dua puluh. Lima puluh. Seratus. Dua ratus. Hanya dalam beberapa saat, sebanyak dua ratus boneka darah telah memasuki lembah. Selanjutnya, mereka tidak berhenti muncul, dan terus muncul. Inilah yang paling kami takutkan. Wang Ming bergumam. Boneka darah ini pada dasarnya adalah binatang buas, tetapi tingkat kultifasi mereka semua berada pada tingkat kesempurnaan agung ke sembilan surga. Setiap mata boneka darah bersinar dengan cahaya yang tak kenal ampun. Kinfei yang tiba-tiba tersadar dan meraung, orang gila, aktifkan domain iblis darah, bunuh. Tepat saat Kinfei yang berbicara, gerombolan boneka darah juga menukik ke arah mereka. Aura mengerikan dan ganas menyebar ke segala arah. Domain setan darah, aktifkan. Orang gila berteriak. Domain setan darah langsung menyelimuti seluruh lembah. Kultifasi semua boneka darah yang memasuki domain setan darah langsung anjlok ke alam setengah langkah surga ke sembilan. Kinfei yang, Yezong, Kaisar binatang, dan Wang Ming juga menyerang boneka darah. Mati. Tinju emas muncul di tangan Yezong. Kekuatan ilahinya mengguncang dunia, dan satu pukulan dapat membunuh banyak orang. Kaisar binatang juga melancarkan jurus pembunuhan tertingginya yang langsung membunuh banyak musuh. Wang Ming dan pria lainnya tidak menggunakan kartu truf mereka. Namun, dia masih berada di puncak alam sembilan surga, jadi dia bisa mengatasinya. Di sisi lain, Kinfei yang mengaktifkan seni ilahi petir api dan sembilan langkah naga surgawi. Dia pasti tidak akan berani menggunakan kartu truf seperti seni phoenix menyala dan tiga ribu inkarnasi. Namun, bahkan dengan penindasan domain setan darah, jumlah boneka darah terlalu banyak. Mustahil untuk melindungi diri dari mereka. Misalnya, Kinfei yang, tepat saat dia hendak membunuh selusin boneka darah, selusin boneka darah lainnya muncul di belakangnya. Engah. Salah satu boneka darah adalah elang darah. Cakarnya berada di punggung Kinfei yang. Cakarnya yang tajam langsung merobek sepotong daging. Ini terlalu banyak. Jika kita terus bertempur seperti ini, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh kita, kita akan mati kelelahan. Wang Ming meraung. Tidak hanya Kinfei yang, tetapi Wang Ming, Yang Li, Kaisar Binatang dan Ye Zong juga memiliki banyak luka di tubuh mereka. Tunggu. Valen Falii adalah area terlarang di neraka. Sangat sedikit makhluk yang berani memasukinya. Jadi, jumlah boneka darah di sini terbatas. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan ini, sekelompok boneka darah tiba-tiba menyerbu ke arah lunatik dengan cahaya berdarah melonjak di mata mereka. Kau sedang mencari kematian. Si gila tidak bergerak. Lagi pula. Dia harus membuka domain setan darah dan mempertahankan penghalang kekuatan ilahi pada saat yang sama untuk memblokir kekuatan jahat. Tetapi itu tidak berarti dia tidak dapat bergerak sambil mempertahankan domain iblis darah dan penghalang kekuatan ilahi. Dia akan mencoba untuk tidak bergerak sebisa mungkin. Ledakan. Gerakan ketiga dari Blood Demon muncul. Patung Raja Iblis itu mengenakan baju besi dan memegang Sky Halbert. Patung itu penuh dengan energi iblis dan menyerbu ke arah kelompok boneka darah. Kelompok boneka darah itu langsung terbunuh. Melihat ini, Kinfei yang dan yang lainnya juga menghela nafas lega dan terus membunuh boneka darah di sekitar mereka. Mayat beterbangan di mana-mana dan darah mewarnai lembah menjadi merah. Kaisar binatang. Teriak Yezong. Sang kaisar binatang mengerti. Dharma api keduanya bergulir dan lembah di bawahnya segera berubah menjadi lautan api. Entah itu mayat boneka darah atau darah mereka, mereka langsung mulai terbakar. Karena selama masih ada sedikit daging yang tersisa, boneka darah akan terlahir kembali. Jadi mereka harus dibakar sampai bersih. Adapun kaisar binatang. Dia tidak ingin melakukan semuanya secara habis-habisan, tetapi sekarang tidak ada jalan lain. Boneka darah terus-menerus mengalir keluar dari celah itu. Tidak seorang pun tahu berapa banyak yang tersisa. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia mungkin akan mati di sini sebelum menemukan harta karun yang menantang surga. Lebih-lebih lagi. Dia berbeda dari kepala Master Pavilion. Tak ada lagi jiwa ilahi di luar sana. Kalau dia mati di sini, itu akan menjadi kematian yang sesungguhnya. Dia tidak ingin mati. Waktu berlalu dengan lambat. Satu jam kemudian, boneka darah masih mengalir keluar dari celah di atas. Sepertinya tak ada habisnya. Libuer, bukankah kau mengatakan bahwa boneka darah itu terbatas? Mengapa masih belum berakhir? Sang kaisar binatang meraung. Bagaimana saya tahu? Kinfe yang juga sangat cemas. Dalam satu jam, mereka telah membunuh sedikitnya puluhan ribu boneka darah. Berbicara secara logis, boneka darah dilembah jatuh seharusnya hampir semuanya terbunuh. Tetapi melihat situasi saat ini, tampaknya itu bukan seperti yang dipikirkannya. Pada saat yang sama. Pada akhirnya, setelah satu jam pertarungan sengit, luka-luka Kinfe yang dan yang lainnya makin lama makin parah. Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Kaisar binatang melotot ke arah Kinfe yang, lalu menatap Yezong dan meraung, coba lihat apakah kau bisa keluar dari celah itu. Oke. Yezong mengangguk. Sarung tangan di tangannya memancarkan cahaya suci yang menyilaukan, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Dia melompat, menghancurkan boneka darah satu demi satu, dan langsung menuju ke celah di atas. Namun, sebelum dia bisa mendekat, kekuatan tak terlihat lain muncul dari tirai cahaya dan meledak ke arah Yezong. Aku rasa aku tak bisa menghadapimu. Yezong meraung marah. Kekuatan sucinya meraung dan meledak ke depan. Orang harus tahu bahwa sarung tangan di tangannya adalah artefak tingkat tertinggi. Dengan kekuatan artefak tingkat tertinggi, pukulannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Akan tetapi, ketika tinjunya bertabrakan dengan kekuatan tak kasat mata, retakan muncul pada sarung tangan emas itu dengan suara berderak. Wah. Dan seluruh tubuh Yezong hancur ke tanah seperti bola meriam, darah muncrat keluar dari mulutnya. Ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Yezong telah menggunakan artefak tingkat tertinggi, tapi dia masih tidak bisa menghalangi kekuatan tak kasat mata itu. Apa-apaan ini? Bahkan bisa merusak artefak tingkat tertinggi. Yezong bangkit berdiri, melihat retakan pada sarung tangan, lalu menatap tirai tipis di atas. Hatinya juga kacau. Sepertinya meskipun ada celah, kita tidak bisa keluar dengan cepat. Kita hanya bisa bertarung sampai mati. Saya hanya berharap boneka darah di lembah jatuh dapat dimusnahkan dengan cepat. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Ketika Yezong dan yang lainnya mendengar ini, raut wajah mereka langsung berubah serius. Ini bukan lelucon. Itu juga bukan permainan anak-anak. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak. Saya tidak bisa mati di sini. Bajingan, pergilah ke neraka. Kaisar binatang meraung dengan ganas, dan bayangan binatang buas yang besar keluar dari tubuhnya. Itu adalah bayangan kilin api. Api berkobar di sekujur tubuhnya, dan kekuatan ilahinya dapat menghancurkan dunia. Dia menerkam boneka darah di depannya. Kemanapun dia pergi, semua boneka darah berubah menjadi abu. Ini bukan tubuh asli Beast Emperor, tetapi manifestasi dari seni ilahi. Dan itu merupakan seni ilahiyah tingkat tertinggi. Wang Ming menatap kaisar binatang dan berkata melalui telepati, Tuan Muda, haruskah Yang Li dan aku terus bersembunyi? Yang Li juga melihat ke arah Qin Fei Yang. Meskipun identitas mereka akan terungkap jika mereka memperlihatkan kartu truf mereka, nyawa mereka akan berada dalam bahaya jika mereka terus seperti ini. Dibandingkan dengan mengungkap identitas mereka, kehidupan mereka jelas lebih penting. Coba lindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika pada akhirnya memang tidak ada jalan lain, maka kalian berdua bisa bergerak. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Baiklah. Keduanya mengangguk. Namun tepat setelah itu, Wang Ming berteriak, Jaga punggungmu. Qin Fei Yang langsung khawatir. Saat ia tengah merenung, belasan boneka darah menyerang dari belakang. Taring-taringnya yang putih dan tajam serta cakarnya yang dingin dan berkilau itu membuat orang bergidik. Qin Fei Yang segera mengaktifkan armor Dewa Surgawi tanpa ragu-ragu. Ledakan. Ketika boneka darah tiba, Qin Fei Yang terpental di tempat, darah mengucur keluar. Namun untungnya, dia dilindungi oleh armor Dewa Surgawi, jadi dia tidak terluka parah. Ada berapa banyak boneka darah? Qin Fei Yang sangat marah. Dia menggunakan sembilan langkah naga langit, dan seekor naga langit meraung dan menyerang boneka darah itu. Boneka darah itu dihancurkan satu demi satu. Daging dan darah mereka melayang turun dan terbakar menjadi abu oleh lautan api yang dibentuk oleh dharma api di bawah. Namun, bahkan ada boneka darah yang lebih besar mengalir keluar dari celah itu. Perlahan-lahan. Bahkan Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan putus asa. Dilihat dari penampilannya, tampaknya pembunuhan tidak ada habisnya. He he. Sekalipun kamu punya waktu seribu tahun, kamu tidak akan bisa membunuh semua boneka darah di lembah jatuh. Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan terdengar dari layar cahaya di atas, dipenuhi bau haus darah. Siapa ini? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut dan segera mendongak. Tetapi layar cahaya itu diselimuti kabut darah tebal, dan mereka tidak dapat melihat orang yang berbicara sama sekali. Daripada mengkhawatirkan siapa aku, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk keluar dari sini? Suara tawa menyeramkan itu terdengar lagi, dan menjadi tidak teratur. Benar saja, selain pemuda itu, ada orang lain di Valen Valley. Wajah Qin Fei Yang muram. Tiba-tiba, bayangan darah muncul di benaknya, dan dia berkata dengan heran, apakah kamu bayangan darah yang telah mematah-matai kita dalam kegelapan? Bayangan darah. Yezong dan kaisar binatang terkejut. Bayangan darah apa? Mengapa mereka tidak tahu? Ya, aku tidak menyangka akan ditemukan olehmu. Kau benar-benar cakep. Bayangan darah misterius itu berkata dengan terkejut. Itu benar-benar dia. Hati Qin Fei yang bergetar, dan dia berteriak, siapa kamu sebenarnya? Apa tujuannya melakukan hal ini? Siapa saya? Aku adalah penguasa lembah jatuh. Segala sesuatu di Valen Valley berada di bawah kendaliku. Ada pun tujuannya. Tentu saja untuk membunuhmu dan mengubahmu menjadi boneka darahku. Aku sangat mengagumimu. Terutama kamu, libu, er, dan manusia bernama orang gila itu. Saat kalian menjadi boneka darahku, aku yakin kalian akan menjadi sangat kuat. Bayangan darah misterius itu mencibir. Tawanya seperti hantu ganas. Tawanya sangat mengerikan. 2686. Ubah kami semua menjadi boneka darah. Ketika Qin Fei yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Bayangan darah misterius ini benar-benar gila. Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Tapi pada saat ini, orang gila itu berbicara, wajahnya penuh penghinaan. Hem, Qin Fei yang dan yang lainnya menoleh ke arah lunatic. Itu benar. Syarat pertama untuk menjadi boneka darah adalah harus terkikis oleh kekuatan jahat. Lunatic dapat menyerap kekuatan jahat di Valen Valley, jadi bayangan darah misterius itu tidak mempunyai peluang sama sekali. Aku mengakuinya. Kamu memang berbeda dari orang-orang biasa. Tetapi, selama aku membunuhmu, aku tidak akan mampu menyerap kekuatan jahat lagi. Tentu saja, kau akan menjadi boneka darahku. Bayangan darah misterius itu tertawa sinis. Haha. Orang gila itu tidak dapat menahan tawa. Dia menunjuk boneka-boneka darah dan berkata, kau ingin membunuhku dengan kentang goreng kecil ini. Jangan terburu-buru. Tidak usah buru-buru. Bayangan darah misterius itu tidak marah dan juga terdiam. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, jika dia berani mengatakan ini, itu berarti dia pasti percaya diri. Jangan ceroboh. Aku tahu. Si gila mengangguk. Dia bukan orang yang hanya tahu cara membanggakan diri. Dia sudah lama waspada. Ledakan. Pertempuran sengit terus berlanjut. Boneka darah yang tak terhitung jumlahnya datang satu demi satu. Mereka tidak memiliki kesadaran dan tidak mengenal rasa sakit. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka tidak merasa takut. Tetapi Qin Fei Yang dan yang lainnya berbeda. Mereka memiliki daging dan darah. Mereka merasakan sakit, mereka merasakan lelah, dan mereka juga merasakan takut. Karena itu, menghadapi boneka darah ini, siksaan di hati mereka lebih serius daripada luka di tubuh mereka. Karena mereka tidak tahu kapan pertempuran akan berakhir. Mentalitas mereka, kekuatan mental mereka, bahkan setiap saraf di tubuh mereka harus ditegangkan. Ini bukan hanya ujian hidup dan mati, tetapi juga ujian untuk menguji mental mereka. Jika mereka bertahan, mungkin masih ada harapan. Tetapi begitu mereka runtuh, hanya ada satu hasil, kematian. Hari demi hari berlalu. Mereka bagaikan binatang buas yang terpojok dan bertarung. Tidak ada waktu untuk beristirahat dan mereka hanya bisa bertarung terus-menerus. Cedera mereka makin lama makin parah. Setengah bulan kemudian, Jika dia tidak berbohong kepada kita dan kita tidak bisa membunuh semua boneka darah ini dalam seribu tahun, maka kita harus menyerah lebih awal. Kaisar binatang tersenyum sedih. Ya, setelah setengah bulan terus-menerus membunuh, disertai dengan harga diri yang masih ada, dia perlahan-lahan jatuh ke dalam keputus asaan. Ketika Yezong mendengar ini, matanya bergetar dan dia meraung, kamu tidak bisa menyerah karena kamu tidak memiliki jiwa ilahi lagi. Kamu tidak bisa dilahirkan kembali. Mata kaisar binatang bergetar. Benar sekali. Siapapun bisa menyerah, tapi dia tidak bisa. Tiba-tiba, kaisar binatang menoleh ke arah Qin Feiyang dan berteriak, sudah waktunya menggunakan semua yang kau miliki. Hem, Yezong tercengang. Semua triknya. Qin Feiyang melirik kaisar binatang dan mentransmisikan suaranya, lebih baik kau tenang. Dibandingkan dengan Yezong, kaisar binatang, orang gila dan Wang Ming, luka-lukanya jauh lebih baik. Karena dia telah menyatu dengan api kehidupan. Kekuatan garis keturunan juga memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Selain itu, pil kehidupan ilahi yang diminumnya semuanya memiliki empat inti ki berbentuk naga. Karena itu, mereka tidak semenyedihkan Yezong dan yang lainnya. Saya sangat tenang. Kalau tidak, aku tidak akan menaruh semua harapanku padamu. Sekarang, hanya Anda yang bisa keluar dari kebuntuan ini. Aku tahu kalau aku menggunakan semua kartu trufku, identitasmu pasti akan terungkap. Tetapi jangan lupa bahwa, seperti saya, Anda tidak memiliki jiwa ilahi di luar. Begitu kau mati di sini, kau akan benar-benar mati. Pikirkan baik-baik, mana yang lebih penting, identitas Anda atau kehidupan Anda. Sang kaisar binatang meraung. Kinfei yang bergumam saat dia bertarung dengan boneka darah. Sejujurnya, meskipun dia dalam kondisi yang lebih baik daripada Yezong dan yang lainnya, dia juga sangat kelelahan setelah setengah bulan bertarung terus-menerus. Dia bahkan ingin segera berbaring di tanah dan tidur nyenyap. Sangat lelah, kan? Lelah secara mental dan fisik, kan? He he. Jangan terburu-buru pingsan. Pemanasan belum berakhir. Aku sudah berada di Valen Valley selama bertahun-tahun, dan sangat jarang bagiku untuk menemukan sesuatu yang begitu menyenangkan, jadi kamu harus bermain denganku sampai aku puas. Suara bayangan darah misterius itu terdengar lagi. Siapa yang berminat bermain denganmu? Sang kaisar binatang meraung. Itu bukan terserah Anda. Karena saya yang memiliki keputusan akhir dalam permainan ini. Hanya aku yang berhak mengumumumkan akhir. Bayangan darah misterius itu tertawa terbahak-bahak. Bajingan. Sang kaisar binatang sangat marah. Jangan impulsif. Ye zong meraung. Pil kehidupan ilahi ini, minumlah. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan ribuan pil kehidupan ilahi terbang menuju kaisar binatang. Saya memiliki. Ye zong baru saja hendak menolak. Namun kemudian, matanya tiba-tiba membelalak. Pil kehidupan ilahi ini sesungguhnya memiliki empat aura inti berbentuk naga. Empat inti aura berbentuk naga. Hmm. Ye zong juga terkejut, sangat heran. Pil kehidupan ilahi dengan empat aura inti berbentuk naga sangat langka bahkan di tanah suci. Karena. Dia dapat memurnikan pil dengan empat aura inti berbentuk naga. Meskipun mereka sudah bersama sejak lama, setiap kali Qin Fei yang dan Frenzi meminum pil itu, mereka akan segera memasukkannya ke dalam mulut mereka. Ini juga bisa dianggap sebagai suatu upaya menutup-nutupi yang disengaja. Oleh karena itu, Ye zong dan kaisar binatang tidak menyadarinya. Tunggu. Ye zong berhasil meramu pil dengan empat energi pil berbentuk naga. Dan sebagai murid Ye zong, Qin Fei yang memiliki pil dengan empat aura inti berbentuk naga. Itu normal. Sang kaisar binatang kembali sadar dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum menyimpan pil kehidupan ilahi. Meskipun dia sangat tidak mau menerima kebaikan Qin Fei yang, dia tidak punya pilihan lain. Situasinya sekarang kritis. Pil kehidupan ilahi yang diberikan Qin Fei yang kepadanya akan sangat membantunya. Karena, pil kehidupan ilahinya sendiri hanya memiliki tiga aura inti berbentuk naga paling banyak. Walaupun hanya satu inti aura berbentuk naga, efeknya sungguh luar biasa. Setelah kaisar binatang meminum pil itu, dia langsung meminum satu pil di tempat. Kemudian, saat dia menyerbu ke arah boneka darah itu, dia melirik Yezong dan mendengus dingin, Yezong, bukankah kamu terlalu murah hati? Apa maksudmu? Yezong mengerutkan kening. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Biasanya, saat aku meminta pil kecil, kau enggan memberikannya padaku. Tapi sekarang, kau memberi libuer begitu banyak. Seperti yang diharapkan dari muridmu, perlakuannya memang berbeda. Kaisar binatang tidak merasa puas. Yezong mengangkat alisnya dan berkata, Aku tidak memberikan pil ini padanya. Apa? Kau tidak memberikannya padanya. Sang kaisar binatang tercengang. Saat dia tertegun, dua boneka darah menyerbu ke depannya dan hampir menghancurkan kepalanya dengan cakar mereka. Kaisar binatang segera sadar kembali dan membunuh kedua boneka darah itu. Ia berkata dengan heran, lalu dari mana ia mendapatkan pil kehidupan ilahi ini? Saya pun tidak tahu. Yezong menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah Kinfei Yang yang sedang bertarung dengan boneka darah, lalu bertanya, Lui Buer, dari mana kamu mendapatkan pil-pil ini? Saya membelinya dari paviliun harta karun. Kata Kinfei Yang. Saat dia memberikan pil itu kepada kaisar binatang, dia sudah memikirkan jawabannya. Kamu membelinya dari paviliun harta karun. Yezong dan kaisar binatang saling berpandangan. Sebelum neraka Raja Neder dibuka, paviliun harta karun telah menjual sejumlah besar pil dengan 4 aura pil berbentuk naga. Itu tidak mungkin benar. Kamu memberi kaisar binatang ribuan pil kehidupan ilahi sekaligus, yang berarti kamu memiliki banyak pil dengan 4 aura pil berbentuk naga. Namun, lelaki tua ini ingat bahwa ketika paviliun harta karun menjual pil obat ini, mereka akan melelangnya satu per satu di rumah lelang. Apakah Anda punya begitu banyak tenaga atau uang untuk membeli begitu banyak pil? Yezong mengerutkan kening. Ini Kinfei Yang tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Karena dia pikir dia bisa mengabaikannya. Namun dia tidak menyangka Yezong akan sampai ke dasarnya. Yezong berkata, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Saya. Bagus. Saya akui bahwa saya memurnikan pil ini dengan tangan saya sendiri. Kinfei Yang berkata tanpa daya. Apa? Kau menyempurnakannya? Yezong segera berhenti dan berbalik menatap Kinfei Yang dengan heran. Yezong berhenti karena dia terkejut. Namun boneka darah yang bertarung dengan Yezong tidak mau berhenti. Karena mereka tidak memiliki kesadaran dan emosi, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Puluhan boneka darah menyerbu ke depan. Ah! Yezong langsung menjerit kesakitan, dan beberapa luka dalam muncul di sekujur tubuhnya, begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Enyah! Yezong sangat marah. Dia mengangkat tinjunya dan memukul dengan liar. Puluhan boneka darah berceceran di udara. Tuan, apakah Anda tidak peduli dengan pil itu sekarang? Kinfei Yang sangat tidak berdaya. Pada saat seperti ini, dia masih berminat untuk memedulikan masalah sepele seperti itu. Namun dalam pandangan Yezong, ini bukan masalah sepele. Karena dia juga seorang alkemis. Dan dia juga bisa memurnikan empat aura pil berbentuk naga. Jadi, dia tahu lebih dari siapapun tentang nilai seorang alkemis seperti itu. Apakah kamu yakin telah menyempurnakannya? Yezong bertanya. Ya, saya memberikan pil itu ke pavilion harta karun di pelelangan. Kata Kinfei Yang. Apa? Kau memberikannya ke pavilion harta karun? Kalau begitu, bukankah ketua master pavilion juga tahu bahwa kamu bisa memurnikan empat pil berbentuk naga? Kaisar binatang berseru. Karena perhatiannya terali, dia kembali dipukuli oleh boneka darah. Ya, Kinfei Yang mengangguk. Ini karena ketua pavilion master tahu bahwa Li Buer adalah Kinfei Yang. Oleh karena itu, dia pasti tahu bahwa dialah yang memurnikan pil ini. Brengsek. Mengapa dia tidak menceritakan kepadaku tentang hal sepenting itu? Kaisar binatang diam-diam murka. Itu benar. Jika ketua master pavilion tahu, mengapa kaisar binatang tidak tahu? Dengan hubungan antara mereka berdua, ketua master pavilion tidak punya alasan untuk menyembunyikannya dari kaisar binatang. Ekspresi Kinfei Yang juga sedikit terkejut. Dia memutar matanya dan berkata, dia tidak memberi tahumu, yang berarti hubungan kalian tidak sebaik yang kamu pikirkan. Jangan menebar perselisihan di sana. Sang kaisar binatang mendengus diam-diam. Apakah ini dianggap menebar perselisihan? Kinfei Yang tertegun sejenak sebelum dia mencibir diam-diam, apakah kamu salah paham tentang menebar perselisihan? Mata kaisar binatang menjadi gelap. Mungkinkah seperti yang dikatakan Kinfei Yang, kepala master pavilion juga diam-diam mengawasinya? Dengan kata lain, ketua master pavilion sebenarnya hanya memanfaatkannya untuk berurusan dengan Kin Batian dan Lu Zheng Yang demi memenuhi ambisinya sendiri. Haha. Tiba-tiba, Yezong tertawa dan berkata, bagus, 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 seperti yang diharapkan dari murid lelaki tua ini. Hanya berdasarkan bakat alkimiamu, lelaki tua ini tidak akan membiarkanmu mati di neraka Raja Nether. Kinfei Yang tersenyum pahit. Dengan situasi saat ini, jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya, akan sulit baginya untuk tidak mati. 2687. Kamu masih ingin ngobrol, sepertinya tekanannya belum cukup. Bayangan darah yang misterius itu tiba-tiba mencibir. Ledakan. Satu persatu boneka setan darah muncul dari celah itu. Boneka setan darah. Kenamnya menjadi pucat karena ketakutan. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Meskipun ada banyak boneka setan darah lainnya, mereka tetap mudah ditangani. Namun boneka setan darah itu seperti monster. Dan bukan hanya satu atau dua saja, mereka datang secara berkelompok. Jika boneka iblis darah yang lain membawa mereka ke putus asaan, lalu boneka iblis darah ini akan membawa mereka kiamat. Ledakan. Boneka iblis darah ini termasuk dewa-dewa penguasa, dewa paragon, dan kultifator alam sembilan surga. Begitu mereka memasuki lembah, mereka berubah satu demi satu. Aura ganas mereka bagaikan gelombang yang mengamuk saat mereka menerjang ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Tuan muda, Wang Ming dan Yang Li berseru. Jika mereka terus menyembunyikan kekuatan mereka, mereka akan berada dalam bahaya besar. Mata Kinfei Yang berbinar saat dia bertanya melalui telepati, kakak senior gila, dimanakah kekuatan yang memanggilmu? Aku tidak tahu. Saat kami memasuki lembah itu, listriknya padam. Pikiran gila. Lenyap. Kinfei Yang mengerutkan kening. Jangan khawatirkan itu sekarang. Ayo pikirkan cara untuk melarikan diri. Si gila mendesah. Hari-hari ini, dia telah membuka domen iblis darah dan mempertahankan penghalang kekuatan ilahi sambil melawan boneka iblis darah. Walaupun dia telah menggunakan pil kekuatan ilahi untuk mengisi kembali kekuatan ilahinya, dia tidak dapat mengisinya kembali tepat waktu. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Membunuh mereka. Suara misterius blutsado terdengar lagi, penuh dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Ledakan. Sekelompok boneka setan darah langsung menerkam ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Meskipun mereka ditekan oleh domen iblis darah milik Kresi, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan boneka iblis darah biasa. Baik Yezong dan yang lainnya, maupun Kinfei Yang dan si gila, mereka semua merasakan tekanan berlipat ganda. Ledakan. Retakan. Setiap kali terjadi tabrakan, sekalipun mereka bisa membunuh boneka setan darah, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Wang Ming, Yang Li, keluarlah sekuat tenaga. Teriak Kinfei Yang. Hem. Kaisar binatang terkejut ketika mendengar teriakan Kinfei Yang. Wang Ming. Yang Li. Bukankah itu nama dua kaisar ilahi dari istana pembunuh naga? Mengapa Kinfei Yang tiba-tiba meneriakan kedua nama ini? Yezong juga bingung. Meskipun dia tidak tahu siapa saja penguasa tertinggi lainnya, dia mengenal semua delapan kaisar ilahi di istana pembunuh naga. Terlebih lagi, mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ledakan. Saat suara Kinfei Yang berakhir, dua aura mengerikan meletus. Itu Wang Ming dan Yang Li. Formasi pedang penghancur surga. Wang Ming meraung. Pedang pertempuran sejuta muncul entah dari mana, membentuk formasi pembunuh kerangka. Dengan ketajaman yang dahsyat, pedang itu menyerang boneka setan darah. Menaklukkan formasi pembunuh naga. Yang Li juga meraung ke arah langit. Ular piton hijau satu persatu meraung. Jumlah mereka ada 99. Masing-masing dari mereka memancarkan keganasan yang menakjubkan. 99 ular piton raksasa juga membentuk barisan pembunuh yang mengerikan dan menyerang boneka setan darah. Gemuruh. Dua susunan pembantaian besar itu tidak bisa dihancurkan. Satu persatu boneka setan darah hancur. Menaklukkan formasi pembunuh naga. Qin Fei yang bergumam. Ternyata Yang Li ini juga memiliki teknik yang begitu hebat. Saat dia bertarung dengan Yang Li waktu itu, Yang Li belum menggunakan formasi pembunuh naga penakluk ini. Kekuatannya tidak kurang dari formasi pedang penghancur surga. Tampaknya delapan kaisar ilahi dari istana pembunuh naga memang orang-orang yang luar biasa. Formasi pedang penghancur surga. Menaklukkan formasi pembunuh naga. Kaisar binatang dan Ye Zhong tercengang. Bukankah ini seni ilahi dari dua kaisar ilahi, Wang Ming dan Yang Li. Mereka adalah Wang Ming dan Yang Li. Tapi itu tidak benar. Kedua orang ini sama sekali tidak mirip Wang Ming dan Yang Li. Di samping itu, bahkan jika mereka benar-benar Wang Ming dan Yang Li, mengapa mereka bersama Qin Fei Yang? Mungkinkah pikiran mengerikan tiba-tiba muncul di benak kaisar binatang? Apakah mereka berdua telah ditundukkan oleh Qin Fei Yang? Serangan habis-habisan Wang Ming dan Yang Li meredakan banyak tekanan pada semua orang. Namun, semakin banyak boneka setan darah mengalir keluar dari celah itu. Jadi ini hanya sementara. Hanya dengan keluar dari kurungan ini mereka dapat memecahkan akar semua masalah mereka. Wang Ming dan Yang Li tidak lagi menyembunyikan penampilan asli mereka. Itu benar-benar mereka. Kaisar binatang dan Ye Zhong tidak dapat mempercayainya. Wang Ming menatap mereka berdua dan berkata, Kami sangat menyadari kekuatan kalian. Jangan sembunyikan kekuatan kalian dan seranglah dengan sekuat tenaga. Ayo serang bersama dan ledakkan layar cahaya itu. Kalau ada masalah, ayo kita bicarakan setelah kita kabur. Kata Yang Li. Astaga! Kaisar binatang dan Ye Zhong menarik nafas dalam-dalam. Meskipun mereka penuh dengan pertanyaan, sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk menanyakannya. Masih menyembunyikan kekuatanmu. Qin Fei Yang menatap Ye Zhong dan Yang Li dengan heran. Kami juga menyembunyikan kekuatan kami. Apa yang aneh tentang itu? Orang gila itu berpikir dalam hatinya. Mari kita mulai. Wang Ming menatap layar cahaya di atas dan berkata dengan suara yang dalam. Gemuruh. Formasi pedang penghancur langit dan formasi pembunuh naga penakluk muncul sekali lagi. Murka Dewa Api. Ye Zhong juga berteriak dengan suara pelan. Api membumbung tinggi dan berubah menjadi petir yang membumbung tinggi di langit. Raungan. Kekuatan penghancur yang menggemparkan bumi meledak. Murka Dewa Api. Qin Fei Yang melihat petir dan guntur ilahi yang terbentuk oleh api. Ini agak mirip dengan mantra ilahi guntur api. Namun kekuatannya melampaui mantra ilahi api guntur. Mantra ilahi yang tingkatnya sama berbeda kekuatannya. Karena ketika seseorang terus memahami dan mengerti mantra ilahi. Dengan kata lain, itulah yang disebut tempering. Dengan cara ini, kekuatannya akan meningkat secara bertahap. Misalnya, jika tingkat tertinggi dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkat, maka mantra ilahi api guntur paling banyak hanya dapat dianggap sebagai tingkat ketiga. Karena mantra ilahi api guntur baru saja ditingkatkan ke tingkat tertinggi sebelum Qin Fei Yang memasuki neraka Raja Nether. Ini sama saja seperti manusia. Jika seseorang yang baru saja menjadi dewa tidak memiliki mantra dewa atau senjata dewa yang kuat, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan seseorang yang telah menjadi dewa sejak lama. Formasi pedang penghancur langit dan formasi pembunuh naga penakluk milik Wang Ming dan Yang Li dianggap sebagai tingkat ke-6. Lagi pula, keduanya lebih tua dari Qin Fei Yang. Mantra-mantra suci yang mereka kuasai, terutama kartu truf semacam ini, telah lama diredam ribuan kali. Adapun kemarahan dewa api milik Ye Zhong, itu pasti bisa dianggap tingkat ke-9. Yang juga merupakan level puncak mantra suci level tertinggi. Lagi pula, Ye Zhong adalah seorang antik tua yang telah hidup entah berapa tahun. Murka dewa api adalah jurus terkuatnya. Dia pasti telah memahaminya hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, tentu saja mantra ilahi api guntur tidak berada pada level yang sama dengannya. Buku Kilin Saat Qin Fei Yang tengah merenung, teriakan kaisar binatang terdengar. Qin Fei Yang buru-buru menoleh dan melihat gelombang api keluar dari tubuh kaisar binatang. Di antara gelombang api, ada sebuah buku yang mengambang. Ukuran buku ini dua kali lebih besar dari setengah buku. Warnanya benar-benar merah seolah terbuat dari magma. Cahaya ilahi berkedip-kedip dan auranya mengejutkan. Seperti yang dikatakan kaisar binatang, sampul buku otomatis terbuka dan halaman pertama pun muncul. Di atasnya ada gambar Kilin. Namun, itu bukan Kilin api. Itu adalah Kilin hitam. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta dan tampak seperti manusia. Bangkit! Sang kaisar binatang meraung lagi. Kata-kata adalah hukum. Kilin hitam di halaman itu segera meraung dan melayang ke langit, berubah menjadi raksasa Kilin yang tingginya ratusan kaki. Mengikuti dengan saksama. Halaman kedua terbuka lagi. Ini adalah Kilin darah. Bangkit! Saat kaisar binatang berteriak, belut Kilin juga bergegas keluar dari halaman. Tubuhnya setinggi ratusan kaki, seperti belut Kilin sungguhan. Binatang buas bergulung ke segala arah. Halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima. Halaman-halamannya terbuka satu demi satu. Kilin air, kilin salju, kilin bumi, kilin kayu, kilin angin, kilin guntur. Raksasa Kilin terus menyerang. Di halaman terakhir, ada gambar Kilin api. Mengaum. Disertai suara gemuruh yang keras, Kilin api pun ikut meraung keluar dari halaman. Pada akhirnya, sebanyak sembilan raksasa Kilin melayang di atas kepala kaisar binatang, kekuatan ganas mereka mengemparkan dunia. Ini, Kinfei yang tercengang. Melihat aura ini, buku kilin ini juga merupakan seni dewa tertinggi kelas sembilan. Memang, tidak ada satupun raksasa ini yang dapat diremehkan. Dalam sekejap mata, membunuh. Yezong berteriak dengan marah. Susunan pedang penghancur langit, susunan pembunuh penakluk naga, murka dewa api, buku kilin. Empat teknik pembunuhan tertinggi membawa aura apokaliptik, menghancurkan kelompok boneka darah satu demi satu saat mereka langsung menuju layar cahaya. Pecah. Kaisar binatang, Wang Ming, dan Yang Li tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung. Mata Kinfei yang dan Frenzi juga dipenuhi dengan antisipasi. Dua seni dewa tertinggi kelas enam, dua seni dewa tertinggi kelas sembilan. Mereka pasti bisa menghancurkan layar cahaya itu. Gemuruh. Empat seni dewa terkuat. Jika mereka berada di luar, itu pasti akan menjadi pemandangan kiamat. Ketika empat seni ilahia agung menghantam layar cahaya, layar cahaya itu mulai terdistorsi. Itu pasti akan berhasil. Kenamnya menatap layar cahaya, tangan mereka tanpa sadar terkepal. Namun, seiring berjalannya waktu, layar cahaya yang terdistorsi tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Perasaan tidak berdaya perlahan-lahan muncul dalam hati mereka. Apakah empat seni dewa terkuat tidak mampu menembus tabir cahaya? Pada akhirnya, layar cahaya yang terdistorsi itu berangsur-angsur tenang. Selain retakan yang terus-menerus dilalui boneka darah, tidak ada retakan lain. Seberapa kuat bayangan darah misterius ini? Mereka berenam menatap kosong ke layar cahaya. Begitu kuatnya hingga membuat mereka putus asa. Wang Ming tiba-tiba berteriak, Tuhan muda, cepatlah dan tunjukkan kekuatanmu. Dan dia tidak mengirim pesan telepati. Mendengar raungan Wang Ming, Yang Li dan kaisar binatang menatap Kinfei Yang serempak, mata mereka penuh permohonan. Karena hanya Kinfei Yang yang memiliki kemampuan untuk memecahkan layar cahaya. Tuhan muda. Pada saat yang sama, Yezong terkejut dan berbalik menatap Wang Ming. Melihat Wang Ming menatap Kinfei Yang, dia mengalihkan pandangannya ke Kinfei Yang. Tuhan muda. Bukankah begitulah cara istana pembunuh naga menyapa keempat bangsawan muda? Mengapa Wang Ming memanggil Li Buer Tuhan muda? Melihat Yezong menatapnya, hati Kinfei Yang menjadi dingin. Apa yang salah dengan Wang Ming? Menyebutnya Tuhan muda sama saja dengan mengungkap identitasnya, bukan. Tetapi sudah terlambat untuk berbuat apa-apa sekarang, Yezong sudah menatapnya. Adapun Wang Ming, dia tidak bisa menyalahkannya. Karena setelah bertarung berhari-hari berturut-turut, tidak peduli siapapun orangnya, mentalitas mereka akan meledak. Begitu mentalitas mereka meledak, mereka tidak peduli lagi. 2688. Suasana di sini juga sedikit berbeda. Wang Ming pun menyadari bahwa dirinya telah membocorkan rahasia, dan dia tak dapat menahan diri untuk melirik Yezong dengan gelisah. Akankah Yezong menyadarinya? Akankah Tuhan muda menyalahkannya? Retakan. Tapi tiba-tiba, terdengar suara sesuatu pecah. Terkejut, mereka berenam buru-buru mendongak. Mereka mengira tirai cahaya itu telah pecah, tetapi saat mereka melihat, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Bukan tirai cahayanya yang pecah. Itu adalah alam setan darah orang gila. Mengapa mereka bisa bertahan sampai sekarang? Itu karena alam setan darah orang gila. Domen iblis darah dapat menekan budidaya boneka darah. Ini memainkan peran yang sangat penting bagi mereka. Mereka dapat membunuh boneka darah dengan mudah karena penindasan alam setan darah. Dan begitu alam iblis darah hancur, boneka darah akan mampu melepaskan kekuatan puncak mereka. Terutama boneka iblis darah. Tanpa penindasan alam iblis darah, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Saya sudah berusaha semampu saya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menghentikan kehancuran alam iblis darah. Karena kekuatan suci dalam tubuhnya hampir habis. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Kalau begitu aku akan melakukannya. Bagaimanapun, Wang Ming telah mengungkap identitasnya. Meskipun Yezong belum bertanya, dia pasti sudah curiga. Jika saatnya tiba, Yezong pasti akan bertanya. Dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghindari pertanyaan ini sama sekali. Karena Yezong pada dasarnya adalah seorang tua yang sangat cerdas. Belum lagi, pengungkapan, yang begitu kentara, petunjuk sekecil apapun pun tak bisa disembunyikan darinya. Kalau begitu cepatlah. Penghalang kekuatan suci yang mengisolasi kekuatan jahat tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kata orang gila. Kinfei yang menganggup dan menatap Yezong serta tiga orang lainnya. Dia berteriak, aktifkan seni ilahi terkuatmu sekarang juga. Oke. Wang Ming, Yang Li, dan Kaisar Binatang sangat gembira. Susunan pedang penakluk langit, susunan pembunuh naga tersembunyi, buku kilin. Tiga seni dewa yang paling kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Tapi Yezong tidak bergerak. Dia menatap Kinfei yang, mata tuanya bersinar terang seolah dia ingin melihat apa yang ada di dalam diri Kinfei yang. Setelah kita melarikan diri, aku akan menceritakan semua yang ingin kau ketahui. Kinfei yang menatap Yezong dan berkata. Yezong menghela nafas panjang. Dengan lambayan tangannya, formula dewa, kemarahan dewa api, muncul. Tiga ribu klon, buka. Kinfei yang mengeluarkan raungan rendah, dan tiga ribu inkarnasi langsung muncul di belakangnya. Ini adalah jenis seni ilahi. Wang Ming dan Yang Li sangat gembira. Begitu tiga ribu klon dilepaskan, mereka pasti mampu menghancurkan penghalang cahaya. Semuanya, apakah kita bisa lolos atau tidak tergantung sekarang? Berikan aku seratus persen kekuatanmu. Aktifkan semangat berjuangmu. Teriak Kinfei yang. Ding. Dengan raungan naga yang keras dan jelas, jiwa naga meraung keluar. Tiga ribu inkarnasi juga mengaktifkan jiwa pejuang mereka. Ditambah dengan tubuh asli Kinfei yang, totalnya ada tiga ribu satu jiwa naga, kekuatan naga mereka melonjak ke segala arah. Mata surga, buka. Mengikuti dengan saksama. Kinfei yang dan tiga ribu inkarnasi meraung pada saat yang sama, dan retakan segera muncul di antara alis semua jiwa naga. Mata surga, muncullah. Aura samar, seolah menutupi langit dan bumi, menerkam formula dewa Yezong dan tiga orang lainnya. Pada saat berikutnya. Lalu, kejadian mengejutkan pun terjadi. Tiga ribu satu formasi pedang penghancur surga, tiga ribu satu formasi pembunuh penakluk naga. Tiga ribu satu amarah dewa api. Dan tiga ribu satu buku kilin. Totalnya sepuluh ribu formula dewa, pemandangan macam apa ini. Lembah ini tidak mampu lagi menampung mereka semua, dan mereka berdesakan rapat. Hanya aura yang dipancarkan oleh formula dewa ini yang menyebabkan layar cahaya di atas terdistorsi dan berubah bentuk. Lebih-lebih lagi. Lembah yang bisa disebut tembok besi itu pun bergetar hebat. Bahkan ada beberapa tempat yang sudah retak dan runtuh. Mata surga. Semangat berjuang yang menantang surga sedang dipancarkan. Bayangan darah misterius yang tersembunyi dalam kegelapan juga sangat terkejut pada saat ini. Jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak terkendali, yang muncul tak terkendali. Membunuh. Qin Fei yang meraung marah. Dengan lambayan tangannya, langit yang penuh dengan formula dewa langsung menyerbu ke arah layar cahaya dengan anggun. Semua boneka darah tidak dapat melawan sama sekali, dan hancur menjadi abu satu demi satu. Retakan. Sebelum mereka mendekat, retakan muncul di layar cahaya. Puncak-puncak gunung di sekitarnya juga terpecah-pecah dan runtuh dalam skala besar. Luar biasa. Wang Ming dan Yang Li tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Qin Fei yang dengan kagum. Tuan muda ini mungkin satu-satunya orang di dunia yang mampu melakukan hal ini. Ledakan. Retakan. Ketika seni ilahi yang memenuhi langit tiba, cahaya yang awalnya tidak bisa dihancurkan itu seperti sepotong kayu busuk yang tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Pada saat ini, lembah itu pun hancur total dengan suara yang memekatkan telinga. Dia melakukannya. Bahkan Yezong sangat gembira melihat pemandangan ini, apalagi kaisar binatang dan Wang Ming. Namun, tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajah Qin Fei yang, dan dia tampak sangat dingin. Saya ingin melihat makhluk suci macam apa dirimu. Begitu kata-kata itu diucapkan, segel dewa yang padat itu langsung berubah menjadi gelombang pasang yang mengamuk ke segala arah. Langsung, gunung-gunung raksasa runtuh dan tanah amblas seolah kiamat telah tiba. Bahkan kekuatan jahat di sekitarnya pun menghilang pada saat ini. Tetapi bayangan darah misterius itu tidak bereaksi sama sekali. Tunggu. Tiba-tiba, orang gila menghentikan Qin Fei Yang dan menatap kabut darah di depannya dengan bingung. Hem. Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Kekuatan yang memanggilku telah muncul lagi, dan itu tidak lama lagi. Kata orang gila. Tidak jauh. Tertegun, Qin Fei Yang mendongak, tetapi kabut darah terlalu tebal dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ayo pergi. Orang gila mengambil alih pimpinan dan berlari ke depan. Qin Fei Yang juga menyebarkan tiga ribu klonnya dan bergegas mengikuti. Wang Ming dan Yang Li secara alami mengejar mereka berdua. Kaisar binatang dan Ye Zhong saling berpandangan dan akhirnya mengikuti. Puluhan napas kemudian. Sebuah siluet kabur memasuki pandangan mereka berenam. Siluetnya besar dan samar-samar terlihat dalam kabut darah, tampak seperti binatang buas purba. Tuan muda, berhati-hatilah. Wang Ming berkata dengan waspada. Setelah tirai cahaya itu hancur, suara bayangan darah misterius itu tidak terdengar lagi, seakan-akan menghilang begitu saja. Namun, mereka tahu bahwa bayangan darah misterius itu pasti masih bersembunyi dalam kegelapan. Karena itu, siapa yang tahu jika ada bahaya. Tapi itu tidak terduga. Setelah itu, kenamnya berjalan lancar dan bayangan darah misterius tidak muncul lagi. Akhirnya, mereka melihat wujud sebenarnya dari siluet itu, sebuah pagoda darah yang tinggi. Pagoda darah tingginya 10 ribu kaki dan memiliki 9 lantai. Seluruh pagoda kuno itu berwarna merah darah seolah terbuat dari daging dan darah, memancarkan aura jahat yang sangat dahsyat. Ada sebuah pintu di lantai pertama pagoda darah. Tetapi pada saat itu, pintunya tertutup rapat. Ia berdiri sendiri di tengah kabut berdarah. Tidak ada boneka darah di sekitarnya, dan suasananya sunyi-senyap. Hal itu membuat orang-orang merasa kedinginan. Itu dia. Tatapan orang gila itu berkedip. Pagoda darah inilah yang memanggilnya. Ayo pergi dan lihat. Tapi hati-hati. Bahkan jika dia memanggilmu, itu mungkin bukan hal yang baik. Qin Fei yang berkata dengan serius. Baiklah. Si gila mengangguk. Mereka berenam mendekati pagoda darah dengan hati-hati. 10 napas kemudian. Mereka berhenti di depan pagoda darah dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada boneka darah di sekitar, barulah mereka melihat pagoda darah. Ada pola yang diukir di pagoda darah. Pola-pola ini sebenarnya milik Ras Blood Demon. Beberapa iblis darah adalah seperti apa penampilan mereka setelah bertransformasi, sementara yang lain adalah seperti apa penampilan mereka sebelum bertransformasi. Ada pula Blood Demon yang sangat tinggi dan Blood Demon yang sangat pendek. Hampir. Seluruh pagoda darah ditutupi oleh patung-patung setan darah. Wang Ming tiba-tiba menunjuk ke pintu batu di lantai pertama dan berteriak, lihat pola di pintu itu. Qin Fei yang dan yang lainnya menoleh dan tercengang. Ada dua pola yang berbeda pada pintu batu itu. Bagian kiri pintu batu memiliki pola seperti matahari. Bagian kanan pintu batu itu memiliki pola seperti bulan yang memudar. Yang Li mengerutkan kening. Ini terlihat seperti matahari yang jahat dan bulan yang jahat. Itu benar. Itu matahari yang jahat dan bulan yang jahat. Qin Fei yang mengangguk. Hem. Tiba-tiba. Qin Fei yang menatap lantai atas pagoda darah dengan ekspresi kosong. Ada sembilan lantai di pagoda darah. Ada banyak patung setan darah yang diukir di delapan lantai bawah. Namun hanya ada satu patung Blood Demon di lantai paling atas. Blood Demon adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan baju besi berwarna merah darah dan memegang tombak berwarna merah darah di tangannya. Dari bawah, Blood Demon itu tampak seperti penguasa langit dan bumi. Sky Pierser di tangannya menunjuk ke langit dan matanya menatap ke langit, memancarkan aura seorang raja yang mendominasi. Tampaknya ada sedikit jejak keteguhan hati. Orang gila itu menatap Qin Fei yang dan juga mendongak. Ketika dia melihat patung itu, tatapannya langsung terpaku padanya dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan. Apa yang salah? Qin Fei yang menyadari ketidaknormalan si gila dan bertanya dengan curiga. Begitu familiar. Orang gila itu bergumam. Akrab. Qin Fei yang tampak kosong. Ya. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Si gila mengangguk. Mustahil. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya matman berada di neraka dan pertama kalinya dia melihat pagoda darah. Bagaimana dia bisa melihatnya sebelumnya? Suara mendesing. Tiba-tiba. Kaisar binatang melangkah maju dan mendarat di depan pintu batu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan gegabuh. Qin Fei yang yang khawatir, buru-buru berteriak. Namun kaisar binatang menutup telinga dan bergumam, pasti ada harta karun tertinggi di pagoda darah ini. Sambil berbicara, dia mengangkat lengannya dan menghantamkan telapak tangannya ke pintu batu yang tertutup rapat. Ledakan. Bukan saja pintu batu itu gagal terbuka, tetapi kaisar binatang juga terpaksa mundur. Aduh. Ketika dia menenangkan diri, dia segera memuntahkan darah dan wajahnya pucat pasi. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang dan yang lainnya menatap kaisar binatang dengan bingung. Pintu batu ini dapat memantulkan kekuatanku kembali kepadaku. Kaisar binatang bergumam dan menatap pintu batu dengan tak percaya. Refleksikan itu. Semua orang tercengang. Wang Ming dan Yang Li segera melangkah maju untuk mencobanya. Hasilnya sama dengan Beast Emperor. Lebih-lebih lagi. Semakin besar kekuatan yang mereka gunakan, semakin besar pula daya pantul pintu batu tersebut. Sepertinya meskipun kita di sini, kita tidak bisa masuk. Kaisar binatang murka. Tidak mudah untuk sampai ke sini, tetapi mereka terhalang di luar pintu. Saya akan mencobanya. Tiba-tiba. Sebuah suara malas datang dari belakang mereka. Pemuda. Terkejut, Qin Fei Yang dan yang lainnya buru-buru menoleh dan melihat pemuda itu berjalan keluar dari kabut darah. Ular piton salju itu masih tergeletak di bahu pemuda itu seperti biasa. Tampaknya terpengaruh oleh pemuda itu dan tampak mengantuk dan lemah. 2689 Kapan kamu sampai di sini? Yezong mengangkat alisnya. Saya sudah ada di sini sepanjang waktu. Pria muda itu menguap. Selama ini, Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kaisar binatang berkata dengan suara rendah, jadi, kau tahu kalau kita terjebak di lembah. Pemuda itu melirik kaisar binatang buas dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tuli. Tentu saja aku tahu saat terjadi keributan besar seperti itu. Lalu kenapa kamu? Kata kaisar binatang dengan marah. Pemuda itu berkata, apakah kamu akan bertanya mengapa saya tidak membantu? Baiklah. Kaisar binatang mengangguk. Pertanyaan yang bodoh. Aku tidak ada hubungan apapun denganmu, mengapa aku harus membantumu? Pemuda itu menatap kaisar binatang dengan pandangan meremehkan, lalu berjalan langsung menuju pintu batu. Kaisar binatang menatap punggung pemuda itu, tampak marah karena malu. Kinfei yang tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, apakah bayangan darah misterius itu datang mencarimu? Tidak. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Kinfei yang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua penyusup, jadi mengapa bayangan darah misterius itu mengabaikan pemuda itu? Apakah karena pemuda itu begitu kuat sehingga bayangan darah misterius tidak berani memprovokasinya? Atau, apakah bayangan darah misterius itu mendatangi seseorang? Jika yang pertama, itu masuk akal. Bagaimanapun, pemuda itu memang sangat kuat, memprovokasi dia sama saja dengan memprovokasi dewa kematian. Namun jika itu yang terakhir. Ini patut dipikirkan. Mereka ada di sini untuk orang tertentu. Lalu siapakah orangnya? Kamu Zong. Kaisar binatang. Wang Ming dan Matman. Atau orang gila. Atau apakah itu dia? Tidak. Qin Fei Yang dengan tegas menolak pemikiran terakhir ini, karena dia tidak ada hubungannya dengan neraka Raja Nether. Tidak ada alasan bagi bayangan darah misterius itu untuk mencari masalah dengannya. Ini juga merupakan kali pertama Wang Ming dan Matman memasuki neraka Raja Nether, jadi kemungkinannya tidak tinggi. Ye Zong dan Kaisar binatang. Tak perlu dikatakan lagi, kemungkinan itu adalah mereka cukup tinggi. Karena ini bukan kali pertama mereka memasuki neraka Raja Nether, dan ini juga bukan kali pertama bagi lembah jatuh. Adapun si gila. Ini juga pertama kalinya dia berada di neraka Raja Nether, jadi kemungkinannya tidak tinggi. Tunggu. Orang gila bisa menyerap kekuatan jahat. Dan ada sesuatu di Valen Valley yang memanggilnya. Mungkinkah ini? Qin Fei Yang merenung dan merasa bahwa orang gila itu kemungkinan besar adalah penyebabnya. Namun, ini hanya tebakan pribadinya dan dia tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Sementara Qin Fei Yang sedang berpikir keras, pemuda itu sudah tiba di depan menara darah. Setelah melirik ke arah pintu batu, pemuda itu mengangkat lengannya dan menekannya ke pintu batu. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Dengan goyangan pelan lengannya, sebuah kekuatan mengerikan tercurah keluar dan meledak ke arah pintu batu. Langsung. Pemuda itu merasakan bahwa kekuatan yang ia pancarkan dipantulkan kembali padanya. Huff. Pemuda itu mendengus dingin dan dengan paksa menetralkan kekuatan pantulan itu tanpa mundur satu langkah pun. Qin Fei Yang dan ilmuwan gila saling berpandangan. Anehnya, mereka tidak terdesak. Pemuda itu memang kuat. Ledakan. Segera setelah. Pemuda itu menarik lengannya, lalu sebuah kekuatan mengerikan meraung keluar, dan dia meninju pintu batu itu dengan keras. Dengan ledakan keras, listrik memantul kembali. Engah. Bahkan dengan kekuatan yang dimiliki pemuda itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terpental. Ini. Qin Fei Yang dan ilmuwan gila mengerutkan kening lagi. Bahkan pemuda itu tidak bisa mendobrak pintu batu itu. Sang kaisar binatang bersorak gembira atas kemalangan pemuda itu. Bukankah dia sangat kuat? Tetapi dia masih terhalang di luar pintu batu. Setelah pemuda itu menenangkan diri, dia menatap pintu batu itu lagi. Matanya tidak tampak malas seperti sebelumnya, dan matanya bersinar terang. Bagaimana kalau kita semua mencoba? Mungkin kita ditakdirkan dengan menara darah ini dan dapat membukanya. Wang Ming menyarankan. Semua orang berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Yezong, Qin Fei Yang, sang ilmuwan gila, kalian bertiga pergi dan mencoba. Kata kaisar binatang. Karena mereka satu-satunya yang belum mencobanya. Qin Fei Yang. Mendengar kaisar binatang secara pribadi memanggil nama Qin Fei Yang, Yezong segera menoleh dan menatap Qin Fei Yang. Bisakah kita bicara tentang Qin Fei Yang setelah kita membuka menara darah? Sang kaisar binatang mengerutkan kening. Yezong melirik kaisar binatang, lalu melangkah ke pintu batu, mengangkat lengannya, dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Tanpa ketegangan apapun, Yezong langsung terpental di tempat. Qin Fei Yang melangkah maju untuk mendukung Yezong. Enyah. Yezong melambaikan tangannya dan mendorong Qin Fei Yang, matanya penuh amarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa murid yang sangat dihargai, satu-satunya murid yang akan dia terima sepanjang hidupnya, ternyata adalah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia juga berjalan ke pintu batu dan mendorongnya dengan lembut. Sekalipun hanya didorong ringan, pintu batu itu akan memantul kembali. Jelas sekali. Dia pun tidak bisa melakukannya. Semua orang memandang si ilmuwan gila. Jika kamu tidak bisa melakukannya, bagaimana aku bisa? Ilmuwan gila itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kami tidak bisa, tapi kamu. Mungkin kamu bisa membukanya. Lagi pula, benda itu telah memanggilmu, jadi mungkin ada hubungannya denganmu. Kata Qin Fei Yang. Apa katamu? Menara darah memanggil ilmuwan gila. Kaisar binatang terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya kaisar binatang, bahkan Ye Zhong pun memandang ilmuwan gila itu dengan tak percaya. Bahkan pemuda itu pun memandang aneh ke arah ilmuwan gila itu. Ilmuwan gila itu memandang semua orang dan mengangkat kepalanya untuk melihat pintu batu. Pada akhirnya, dia melangkah maju dan berjalan menuju pintu batu itu sambil bergumam, karena pintu itu memanggilku, maka janganlah kau mainkan permainan tak berguna ini bersamaku. Setelah berkata demikian, sang ilmuwan gila mengangkat tangannya dan membantingnya ke pintu batu. Disertai bunyi ledakan keras, sebuah pemandangan tiba-tiba muncul dalam pikiran ilmuwan gila. Raksasa setinggi 30.000 meter dan naga suci setinggi 30.000 meter terlibat dalam pertempuran liar. Seluruh langit dipenuhi dengan aura yang merusak. Ini. Mata ilmuwan gila itu bergetar. Ini persis sama dengan pemandangan yang muncul dalam pikirannya saat dia memasuki bulan kejahatan dan menyentuh manik darah. Siapa kamu? Sang ilmuwan gila memandang wajah raksasa dan naga itu. Tetapi, raksasa dan naga itu tampak mengenakan selapis kerudung. Tidak peduli seberapa keras ilmuwan gila itu mencoba, dia tidak dapat melihat wajah asli mereka. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan kelompoknya semua menatap ilmuwan gila dengan kaget. Walaupun mereka tidak melihat kejadian yang terlintas dalam pikiran ilmuwan gila, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ilmuwan gila tidak terpental akibat pintu batu. Tinjunya masih menempel di pintu batu. Apakah dia benar-benar dapat melakukannya? Hati setiap orang tiba-tiba dipenuhi harapan. Ah! Namun, saat berikutnya, ilmuwan gila itu tiba-tiba menarik kembali tinjunya, memeluk kepalanya, berjongkok di tanah, dan berteriak. Tampaknya dia merasakan sakit yang teramat sangat. Bagaimana situasinya? Adegan yang tiba-tiba ini membuat Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka pulih, Qin Fei Yang segera berlari. Ketika dia melihat wajah ilmuwan gila yang terdistorsi, matanya tiba-tiba bergetar. Siapa di sini yang lebih mengenal ilmuwan gila daripada dia? Baik dari segi temperamen maupun kemauannya, mereka berdua berada di atas orang-orang biasa. Kalau saja dia tidak mengalami hal yang sangat menyakitkan, dia tidak akan memperlihatkan sisi menyedihkan seperti itu. Dan Qin Fei Yang juga melihat dahi ilmuwan gila itu meneteskan butiran keringat seukuran kacang. Apa sebenarnya yang dialami ilmuwan gila tadi? Apakah kamu baik-baik saja? Qin Fei Yang berjongkok di depan ilmuwan gila, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, wajahnya penuh kekhawatiran. Namun, dengan tepukan Qin Fei Yang, ilmuwan gila itu tampak sangat ketakutan, dan menamparkan dada Qin Fei Yang. Tertangkap basah. Qin Fei Yang langsung terpental, darah mengucur dari mulutnya. Tuan muda. Ekspresi Wang Ming dan Qin Fei Yang berubah, dan mereka bergegas berlari. Di samping, Ye Zhong secara naluriah mengambil langkah maju ketika Qin Fei Yang mendarat. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Tapi kemudian, kekhawatiran itu digantikan oleh ketidakpedulian. Dia pun menarik kembali langkahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Wang Ming dan Qin Fei Yang membantu Qin Fei Yang berdiri. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap ilmuwan gila. Ilmuwan gila itu tampaknya sudah sangat tenang, dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Ketika dia melihat darah di sudut mulut Qin Fei Yang, dia tertegun sejenak. Kamu! Apakah kamu tidak ingat? Wang Ming dan Qin Fei Yang menatap ilmuwan gila itu dengan heran. Pikiranku sedang kacau sekarang, dan tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang dekat denganku. Aku hanya momong-momong soal. Ekspresi wajah ilmuwan gila itu membeku saat dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Kau tidak dipukuli olehku, kan? Itu kamu. Wang Ming dan Qin Fei Yang tersenyum pahit. Hah! Ilmuwan gila itu tercengang. Ia menatap Qin Fei Yang dan tertawa datar. Maaf, lain kali aku akan bersikap lebih lembut. Lain kali. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia berjalan ke arah ilmuwan gila dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi padamu tadi? Sang ilmuwan gila berdiri dan menatap pintu batu, sambil berkata lewat telepati, aku melihat pemandangan yang sama seperti yang kulihat terakhir kali. Pemandangan. Qin Fei Yang tercengang. Adegan pertarungan raksasa setinggi 10 ribu sang dan naga dewa setinggi 10 ribu sang. Dan seperti terakhir kali, ketika saya melihat pemandangan ini, ada rasa sakit yang tajam di kepala saya. Seolah-olah jiwaku sedang terkoyak. Kata ilmuwan gila. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia punya firasat bahwa masalah ini tidak sederhana, dan dia tidak bisa membiarkan Yezong dan yang lainnya mengetahuinya. Jadi, dia telah mentransmisikan suaranya. Jadi begitu. Lalu kali ini, apakah kamu melihat wajah mereka dengan jelas? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Saya ingin melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi sepertinya ada kekuatan tak terlihat di depan mata saya, jadi saya tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Ilmuwan gila itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengapa dia, Yezong, kaisar binatang, pemuda itu dan Wang Ming tidak bisa melihat pemandangan ini, tetapi ilmuwan gila bisa. Apa hubungan antara ilmuwan gila dan neraka ini? Apa yang kamu gumamkan? Melihat Qin Fei Yang dan pemuda yang tengah bertukar pandang di depan pintu batu, kaisar binatang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Keduanya menggelengkan kepala. Pasti ada yang salah, gumam kaisar binatang. Dia menatap ilmuwan gila itu dan berkata, karena pintu batu itu tidak memantulkan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa membukanya, kan? Cepat buka pintu batu itu. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Pemuda itu juga berbicara dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ilmuwan gila itu memandang semua orang, lalu menatap pintu batu lagi dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia benar-benar takut, melihat pemandangan itu lagi dan merasakan sakit yang tajam karena jiwanya terkoyak. Kita harus mencari tahu segalanya. Qin Fei yang mentransmisikan lewat telepati dan memberi ilmuwan gila pandangan menyemangati. 2690 Orang gila itu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba melihat ke arah pintu batu dan mengangguk. Oke. Secara meyakinkan. Dia mengangkat lengannya lagi dan menghantamkan telapak tangannya ke pintu batu. Saat benda itu menyentuh pintu batu, pemandangan itu muncul lagi. Rasa sakit yang merobek jiwa juga muncul. Dia menggertakkan giginya dan mendorong pintu batu itu keras-keras. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di tengah pintu batu. Ini. Kaisar binatang dan yang lainnya saling memandang. Orang gila benar-benar bisa mendorongnya terbuka. Mengapa demikian? Seseorang harus tahu. Orang gila itu hanya berada di alam surga ke-9. Dan di sini, kecuali Qin Fei yang, kultifasi semua orang lebih tinggi darinya. Namun tidak seorang pun yang bisa, kecuali Matman. Mungkinkah menara darah ini benar-benar ada hubungannya dengan Matman? Buka untukku. Orang gila itu meraung sambil memamerkan giginya. Rasa sakit luar biasa yang terasa seperti jiwanya terkoyak hampir membuatnya pingsan. Namun, pemandangan dalam pikirannya masih sama seperti sebelumnya. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak dapat melihat wajah raksasa dan naga raksasa itu. Perasaan melihat bunga dalam kabut membuatnya sangat tidak nyaman. Retakan pintu itu makin lama makin membesar. Ledakan. Tiba-tiba, aura berdarah tiba-tiba menyembur keluar dari celah pintu. Qin Fei yang dan si gila langsung tenggelam oleh aura itu. Tak seorang pun tahu bagaimana perasaan Matman. Namun dalam hati Qin Fei yang, muncul ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Rasanya seperti melihat gunung mayat dan lautan darah, melihat kelahiran Raja Iblis. Segera setelah, aura itu menenggelamkan pemuda itu, Yezong dan yang lainnya. Sama seperti Qin Fei yang, rasa takut muncul tak terkendali dalam hatinya, seolah-olah dia terjebak di api penyucian. Membuka. Si gila meraung lagi, mengangkat tangannya yang lain dan membantingnya ke pintu batu sekuat tenaga. Ledakan. Pintu batu itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Tetapi tidak ada apapun di dalam pintu batu itu, yang ada hanyalah kabut darah tebal. Kabut darah ini adalah kekuatan jahat. Dan, seperti kekuatan jahat di Valen Valley, bahkan Ras Iblis darah pun tidak dapat menyerapnya. Dan saat pintu batu itu terbuka sepenuhnya, aura berdarah itu menjadi semakin mengerikan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa berwarna merah darah turun dari langit, menamparkan ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Langsung, semua orang merasakan krisis yang mematikan. Tangan raksasa itu panjangnya beberapa ratus kaki dan ditutupi rambut berbulu berwarna merah darah. Ini, Qin Fei yang terkejut. Mengapa itu tampak seperti tangan raksasa milik Ras Iblis darah? Tangan raksasa itu bagaikan gunung, menutupi langit dan menutupi matahari saat ia menamparkan ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Blokir itu. Wang Ming berteriak. Formasi pedang penghancur langit muncul dan menyerang tangan raksasa itu. Yang Li segera memanggil formasi pembunuh penakluk naga. 99 ular piton raksasa menyerang tangan raksasa itu dengan niat membunuh yang mengerikan. Gemuruh. Setelah gemuruh yang menggetarkan bumi, arah pedang malapetaka dan arah naga jongkok dihancurkan berkeping-keping oleh tangan raksasa itu. Engah. Wang Ming dan Yang Li memuntahkan seteguk darah saat mereka terhuyung mundur. Mereka menatap tangan raksasa itu dengan tak percaya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kaisar binatang dan Yezong juga sedikit tercengang. Ini sedikit terlalu kuat. Akan tetapi, tangan raksasa itu tidak berhenti sama sekali dan terus menamparkan ke arah kelompok itu. Kaisar binatang dan Yezong pun bergegas menyerang. Mereka memanggil seni ilahi terkuat mereka dan menyerang tangan raksasa itu. Ledakan. Namun, tangan raksasa itu bagaikan tangan raja iblis yang tak tertandingi. Tak terkalahkan dan tak terhentikan. Seni beladiri Yezong dan Yang Li juga hancur seketika. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Mustahil. Qin Fei yang terkejut. Seni beladiri Yezong dan Yang Li lebih kuat daripada Wang Ming dan Yang Li, tapi mereka tidak dapat menghalangi tangan raksasa itu. Orang tua Ye, kekuatan hukum. Kaisar binatang berteriak. Dharma api muncul dan berubah menjadi lautan api. Ia melesat maju dan langsung menelan tangan raksasa itu. Berhasil. Semua orang tercengang. Akan tetapi, sebelum mereka sempat bersuka cita, tangan raksasa itu benar-benar menghancurkan dharma api dan seluruh lautan api hancur seketika. Engah. Yezong dan Yang Li kembali memuntahkan darah. Menarik. Pemuda itu bergumam. Tiba-tiba, dia melompat dan meninju tangan raksasa itu. Ledakan. Suatu kekuatan yang mengerikan meraung dari tangan pemuda itu seperti air bah. Dia pasti bisa melakukannya. Wang Ming berbisik. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, pemuda itu langsung ditampar oleh tangan raksasa itu dan terbanting keras ke tanah. Mustahil. Bahkan dia tidak bisa menghalanginya. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Kekuatan pemuda itu berbicara sendiri. Dia bahkan bisa menghancurkan naga leluhur saat mereka bergabung, tetapi dia sebenarnya bukan tandingan tangan raksasa saat ini. Seberapa mengerikankah tangan raksasa ini? Tuan muda. Wang Ming dan Yang Li memandang Qin Fei Yang lagi. Dipahami. Qin Fei Yang menganggup dan menoleh ke arah si gila. Namun, ekspresinya langsung menegang. Di mana matman. Orang gila yang selama ini berdiri di sampingnya, entah pada kapan telah menghilang. Itu benar. Di mana si gila. Wang Ming dan yang lainnya juga menyadari bahwa orang gila itu telah menghilang, dan mereka semua tercengang. Kapan dia menghilang? Mengapa tidak ada yang menyadarinya? Desir. Segera setelah. Semua orang menatap pintu batu itu serentak. Apakah orang gila memasuki pagoda darah tanpa sepatah katapun? Itulah yang seharusnya terjadi. Jika tidak, tidak mungkin seseorang bisa lenyap begitu saja. Qin Fei Yang tersadar kembali dan berkata dengan suara yang dalam, jangan pedulikan dia dulu. Cepat dan aktifkan seni ilahimu. Ledakan. Wang Ming dan Yang Li mengaktifkan formasi pedang penakluk surga dan formasi jongkok naga sekali lagi. Kaisar binatang dan Ye Zhong juga mengaktifkan buku kilin dan amarah dewa api. Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di depan mereka berempat. Tiga ribu klon muncul. Dengan diaktifkannya jiwa pertempuran dan mata surga, muncullah seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Qin Fei Yang mengeluarkan raungan rendah, dan seni ilahinya dengan anggun melesat ke arah tangan raksasa itu. Kehampaan hancur dan tanah runtuh. Namun, jurus pamungkas yang selama ini selalu berhasil itu bagai pohon yang layu di hadapan tangan raksasa, tak kuasa menahan satu pukulan pun. Tangan raksasa itu mendarat. Formasi pedang penakluk surga tambahan, formasi jongkok naga, buku kilin, dan amarah dewa api hancur dan dimusnahkan terus-menerus. Bagaimana ini mungkin? Tatapan semua orang bergetar melihat kejadian ini. Seseorang harus tahu. Dengan tiga ribu klon Qin Fei Yang dan mata surga, tat seorang pun di bawah tahap abadi dapat menandinginya. Mungkinkah? Tangan raksasa ini memiliki kekuatan tahap abadi. Tapi bagaimana ini mungkin? Neraka raja neraka mempunyai peraturan bahwa ia tidak dapat melampaui tingkat kesempurnaan surga ke-9. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Tangan raksasa itu bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan, dengan gila-gilaan menghancurkan seni ilahi yang memenuhi langit. Aduh! Darah menyembur keluar dari mulut Qin Fei Yang dan wajahnya pucat. Mengapa saya tidak bisa menang? Dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mungkinkah tangan raksasa ini benar-benar memiliki kekuatan tahap abadi? Untuk sesaat, Qin Fei Yang dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa dan nyawa mereka dalam bahaya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Frenzy tidak memasuki menara darah. Dan pada saat ini, orang gila itu masih sama seperti sebelumnya, dia berdiri di samping Qin Fei Yang dan tidak bergerak sama sekali. Tidak hanya itu, di bawah tatapan Frenzy, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga berdiri di tempat tanpa bergerak dan tidak melihat apa yang disebut tangan raksasa. Qin Fei Yang, pintu batu telah terbuka, mari kita masuk dan melihatnya. Frenzy membuka mulutnya dan rasa sakit di kepalanya telah hilang. Namun Qin Fei Yang di sebelahnya tidak menanggapinya. Hem. Frenzy terkejut dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Aku berbicara padamu. Namun Qin Fei Yang masih mengabaikannya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Apa yang sedang terjadi? Frenzy akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia memandang Yezong, pemuda itu dan yang lainnya dan mendapati mereka semua berdiri di tempat tanpa bersuara, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Ini, petik 2. Frenzy bingung dan menepuk bahu Qin Fei Yang sambil berteriak, apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu mendengarnya? Apa yang salah denganmu? Namun meski begitu, Qin Fei Yang masih mengabaikannya. Apa yang sedang terjadi? Frenzy benar-benar tercengang. Tunggu sebentar. Frenzy menatap menara darah dengan terkejut. Mungkinkah kelainan Qin Fei Yang dan yang lainnya terkait dengan pembukaan menara darah? Titik. Mereka sudah terjerumus ke dalam ilusi. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, mereka tidak akan bangun. Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan terdengar dari menara darah. Ilusi. Frenzy sedikit terkejut dan berbalik melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ternyata mereka semua telah jatuh dalam ilusi dan tidak bergerak. Tunggu sebentar. Suara ini. Petik 2. Mata Frenzy bergetar saat dia tiba-tiba berbalik dan menatap menara darah. Suara ini terlalu familiar. Itulah bayangan darah yang misterius. Ya-ya. Diiringi serangkaian langkah kaki yang mantap, seseorang misterius yang diselimuti kabut darah berjalan keluar dari menara darah. Melihat ini. Frenzy cepat-cepat mundur selangkah dan berkata dengan marah, siapa kamu sebenarnya? Siapa saya? Blutsado bergumam dan menggelengkan kepalanya. Kau seharusnya tidak menanyakan itu. Apa maksudmu? Frenzy tercengang. Mengapa dia tidak bisa mengerti sama sekali? Blutsado berkata, karena kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Kau adalah aku. Aku adalah kamu. Frenzy menunjuk hidungnya dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Itu benar. Aku telah menunggumu. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku menunggumu. Petik dua. Seratus ribu tahun. Sejuta tahun. Aku tidak ingat lagi. Petik dua. Blutsado menggelengkan kepalanya dan mendesah, nadanya penuh dengan perubahan yang tak ada habisnya. Menungguku. Frenzy semakin bingung sambil mengerutkan kening. Apakah kita saling kenal? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu adalah aku dan aku adalah kamu? Kita adalah orang yang sama. Mengapa kamu masih menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Kata Blutsado dengan marah. Tidak-tidak. Anda membuat saya bingung, bisakah Anda menjelaskannya dengan lebih jelas? Kata Frenzy. Aku sungguh tidak menyangka kau sebodoh itu. Tapi tak masalah, kesadaranmu akan segera menghilang. Blutsado menggelengkan kepalanya. Kesadaranku akan menghilang. Frenzy tercengang. Ya. Aku akan mengambil tubuh fisikmu, kata Yefutian. Kata Blutsado. Frenzy bertanya dengan curiga, untuk apa kau menginginkan tubuhku? Omong kosong. Tentu saja aku ingin merebut tubuhmu. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Bahkan aku khawatir dengan IQ-mu. Bayangan darah yang misterius meraung. Jadi dia merasuki tubuhku. Frenzy menganggup tanda mengerti. Dia tidak dapat disalahkan karena kebodohannya, itu karena semua ini terjadi terlalu cepat dan dia masih dalam keadaan kebingungan. Tunggu. Merebut tubuhku. Mata Frenzy bergetar saat dia akhirnya terbangun sepenuhnya. Dia benar-benar ingin merebut tubuhnya. Mencari kematian. Kita adalah orang yang sama. Bahkan jika aku merebut tubuhmu, kau tidak akan mati. Karena aku tidak akan menghapus kesadaranmu. Aku akan menyatukan kesadaranmu dengan kesadaranku. Dengan cara ini, kamu dan aku bisa hidup berdampingan di dunia ini. Kata bayangan darah yang misterius.